Bismillahirrahmanirrahim Hikmah nomor satu Yang sudah kita Bahas bersama adalah Bahwa kita harus punya semangat Dan tangguh dalam menghadapi segala hambatan Yang kedua adalah kerja keras Supaya tidak cepat lupa tugas mengolah ruh Barusan sambil mandi saya berpikir Dicoba dibuat menjadi Sekelumit nadom lah Kita pakai bahar roja saja Barangkali bisa ditulis Pak Judin Sederhana saja Alam mulki mal selamat Malakut Jabarut Lahut Mangak Malakut Jabarut Lahut Jasad kolbu fuad siri Olah tungtut Pakai sunda saja dulu ya Jasad kolbu fuad siri Olah tungtut Mangak Alam Malakut Jabarut Lahut Jasad kolbu fuad siri Olah tungtut Ruh jismani Sultani Ruh jismani Rohani Sultani Kudsi Mangak Ruh jismani Ruh jismani Kudsi Ruh jismani Kudsi Orang terus berjuang Nembus kendiri Alah gitu enak dong Orang temus Berjuang Nemus Orang terus Berjuang Nembus kendiri Yuk Jangan Jangan Tantan Dimulai Margi Setiap orang pada Mulai hikam Saya Apa itu Mumandang Kenhalan Tadi Tidak Hikam Jadi Tiberdaya guna Tiberfungsi Upami Orang T Tapa Kerenau Ngaji hikam Tidak Ketika Ngaji hikam T Ngawawasan Anonime Jadi ilmu Aksesoris Jadi ilmu Hiasan aja Kan Cacap Tidak 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 Melakukan Suluk Melakukan Perjalanan Ruh Kepada Allah Bagi Bapak Bapak Yang Barangkali Belum Mendapatkan Ijazah Mudah Nanti Cuma 10 menit Nanti Pada Hikmah 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 Bisa Halaman 40 Hikmah Tentang Zikir Saya Menyampaikan Itu Di mana Aja Bisa Yang Jelas Diupayakan Ketika Ngaji Kita Punya Wudu Batal Wudu Wudu Dulu Akhir Banyak Di sini Diulang Ajangan Tantar Ajangan Tantar Dide Kerata Batasan Uwak Saya Mengistilahkan Uwak Aja Orang Sini Menyebut Saya Wah Haji Jadi Supaya Genah Si Wak Pakai Si Aja 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 Sama 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 Ini Ini Aja Ini Aja Cukup Modal Awal Dan Dolatul Muminin Ilmu Islam Yang Hilang Sengaja Dijauhkan Oleh Musuh Islam Apakah Dia Yahudi Nasroni Sebenarnya Ada yang Lebih Dari Yahudi Primason Ngomong Begini Beresiko Pak Ngomong Begini Beresiko Sebab Ngomong Begini Langsung Ditangkap Oleh Oleh Apa itu Alat komunikasi Mereka Alat sadap Mereka Kalau kalangan Umat Islam Yang Ngerti Ngerti Primason Itu TO Itu Jadi target Operasi Namanya Cepat Ditandai Jangan Heran Kalau dulu Waktu Terjadi Waktu Terjadi Naman Bahulah Kiyai Dibunuhan Ini Ninja Di Sukabumi Yang paling awal Ditandai Saya Ditandai Di batu-batu Pakai arah Panah Bahwa orang Yang paling awal Harus dibunuh Jajin Karena Saya Tahu Primason Primason Itu bukan Yahudi Bukan Nasroni Tapi Kelompok Yang ingin Mendirikan Kerajaan Absolut Kerajaan Mereka Sebutlah Fir'aun Masa kini Yahudi Juga Dibenci Oleh Mereka Kristen Dirusak Oleh Mereka Islam Dirajetkan Oleh Mereka Itu Kelompok Primason Yang paling Ditakuti Adalah Kalau muncul Lagi Orang-orang Yang Paham Ini Sebab Dalam Sejarah Dulu Yang Saya Katakan Malam Fir'aun Gagah Sakti Dikalahkan Oleh Seorang Nabi Musa Dengan Senjata Hanya Tongkat Gembala Kambing Siapa Lagi Siapa Nabi Ibrahim Namrud Atau Numrud Raja Gagah Sakti Kaya Raya Dengan Tentara Yang Sangat Kuat Dikalahkan Oleh Seorang Nabi Ibrahim Anak Muda Lulusan Goa Anak Muda Lulusan Goa Nabi Musa Juga Lulusan Goa Goa Tur Sina Tur Gunung Sina Sinei Gunung Sinei Saya Sudah Kesana Walau Tidak Naik Ke atas Pak Penting Sekelas Informasi Kalau Anda Punya Uang Usahakan Punya Uang Kalau Kalimat Kalau Anda Punya Uang Terboga Boga Seumur Di hati Kita Punya Penyakit Begitu Kang Hamid Ini Tokoh Pramuka Kita Pengurus Majlis Ulama Kabupaten Sukabumi Upayakan Menabung Uang Untuk Napaktilah Sejarah Ini Saya Di Uyun Musa Uyun Musa Itu Batu Yang Dipukul Oleh Tongkat Nabi Musa Ini Batunya Pak Dan Ini Airnya Disalurkan Sekarang Pake Pake Besi Untuk Kesini Siapkan Uang 2000 Dollar 20 Juta Anda Bisa Kesini Capek Ini Orang Orang Turis Biasa Tidak Sampai Kesini Cuma Sampai Ke Museum Fir'aun Makam Nabi Yusuf Lukman Ilhaqim Sekitar Kairul Kalau Untuk Kesini Kita Harus Pake Kendaraan 14 Jam Dari Cairo Menuju Iskandaria Iskandaria Terusan Suez Suez Kesinei Keselatan Lagi Disinilah Dulu Nabi Musa Membawa Bani Israel Terus Lupa Pukulkan Tongkatmu Pada Batu Di Depanmu Teruk Dipukul Van Fajarat Min Husnata Asyrat Taina Saya Dulu Belajar Di Pengersa Para Guru Menterjemahkannya Ini Terjemah Yang Ada Ini Syukuri Indonesia Punya Quran Yang Sudah Diterjemahkan Tapi Untuk Ulama Tidak Cukup Dengan Itu Pak Kalau Umat Islam Ingin Bangkit Kuat Kembali Pribadi Pribadinya Menjadi Rijal Menjadi Lalanang Lajal Lebah Beye Lohad Lahir Gulak Gilak Koskeong Ngulak Dina Urusan Beteng Pejit Nyatu Wibawa Lemet Sekedar Hutbah Jumah Yuhanes Itakullah Gitu Gitu Ada Jamanannya Kita Tidak Akan Maju Kita Akan Hancur Tasawuf Tarekat Itu Pergerakan Sebenarnya Bukan Orang Ngumpet Meninggalkan Tanggungjawab Mari Mari Sudara Kenapa Perjuangan Kita Selalu Kandas Melalui Partai ABCDE FGH Karena Partai Tujuannya Terjebak Di gawang Kecil Gawang Gawangan Yaitu Jadi Anggota Dewan Jadi Presiden Kepuasannya Disitu Saya Paham Politik Saya orang Politik 40 tahun Aktif Dalam Politik 30 Tahun Tapi Rata-rata Yang Dibiliki Bukan Siasah Islami Siasah Klaim Islam Politik Mengklaim Nama Islam Jadi Dagang Politik Pakai Bendera Islam Supaya Orang Tertarik Dengan Islamnya Kenyataannya Tidak Islami Mohon Maaf Kenapa Indonesia Tidak Barokah Karena Pintu Langitnya Masih Tertutup Tidak Ada Maaf Saya Kalau Ngomong Langsung Serius Karena Umat Islam Ini Kalau Enggak Dibangkitkan Ngaji Alat Terus Terus Pidato Di Mana Ngaji Hararebat Tapi Tidak Ada Pergerakan Yang Terarah Hikam Untuk Itu Jadi Hikam Bukan Kitab Aksesoris Kebanggaan Untuk Gaya-gayaan Bukan Atau Menjadi Dongeng Sama Tama Tapi Kunci Kemenangan Ratusan Tahun Baetal Maqdis Dipegang Oleh Kristen Siapakah Yang Mampu Merebutnya Sayyid Salahuddin Al-Ayubir Berapa Tentaranya 200 ribu Mengapa Tentaranya Bayangkan Dari Irak Berjalan Sampai Ke Palestina Berapa Ribu Kilometer 200 ribu Orang Dan Menang Merebut Kembali Bayatal Maqdis Sehingga Bayatal Maqdis Dipegang Oleh Islam Siapakah Pasukannya Murid Zia'bul Qadir Para Ahli Tesawuf Bukan Kayama Jebra Jebret Nyalakan Batur Bukan Tesawuf Itu Cerdas Tesawuf Itu Gesit Tesawuf Itu Gia Tesawuf Itu Maju Tesawuf Itu Disiplin Militer Militer Itu Militan Militan Itu Orang Yang Ngarah Daging Segala Urusan Nah Ini Barisan Militan Sufi Itu Begitu Dari Sananya Cuma Di Indonesia Karena Sudah Dipukul Oleh Belanda Dulu Maka Tesawuf Jadi Caka Cakan Cakan Itulah Batu Yang dipukul Dengan Van Fajarot Min Hu Kalau melihat Terjemahnya Dan ingatlah Ketika Musa Memohon air Untuk kaumnya Lalu kami Berfirman Pukullah Batu itu Dengan Tengkatmu Lalu Memancarlah Daripadanya 12 mata air Ini Daripada Nyah Nyahnya Ini Kalau Terjemah Biasa Nyahnya Itu Ke Batu Maka Keluarlah 12 mata air Dari Batu Itu Saya Lihat Di Batunya Cuma Satu Mata Air Makanya Boleh Merujukan Nyahnya Ini Kepada Dorbu Bahkan Para Ahli Tasawub Galilah Oleh Kamu Kalimat Inti 12 huruf La Ilaha Ilamu Dakadinya Hayo 12 huruf Ditu 12 mata air Airnya Mengalir Sampai Sekarang 12 Sifat Diri Selira Syabdol Qadir Dalam Manqobah Disebutkan Memiliki 12 Sifat Yang Kalau Seluruh Air Di Muka Bumi Dijadikan Tintanya Seluruh Kayu Dijadikan Kalamnya Tidak Akan Sampai Untuk Menulis 12 Sifat Bagaimana Bisa Ditulis Sifat Yang Hal Hirti Allah Mari Kita Apa Itu Benda-benda Tak Bermakna Senal Butut MR Butut Kita Daur Ulang Kita Mendaur Ulang Diri Mengolah Diri Kembali Tekudu Nepi Jadi Masinis Jadi Penumpang Yang Baik Mikiran Hayang Jadi Wali Bisi Keburu Stres Jadi Hentai Dan Nges Mening Kumah Jadilah Penumpang Yang Baik Kereta Api Itu Bisa 15 Gerbong Kalau Ke Jawa Timur Masinis Cuma Dua Tapi Penumpang Per Gerbong 50 750 Orang Mungkin Kita Kebagian Paling Belakang Kelas Kambing Dengan Kambing Dengan Arang Kecelak 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 Beletuk Benyol Ditubruk Apa Kecelak Kecelak Burusut Arang Arang Hitam Kemuka Hideng Sampai Digubeng Di Stasiun Surabaya Kalau Penumpang Eksekutif Di Hormat Polisi PJKA Selamat Datang Pak Silahkan Istirahat Di Ruang Eksekutif Air Angat Air Dingin Ruang AC Ruang Panas Pelayan Pelayan Cantik Sudah Siap Di Itu Kelas Eksekutif Kelas Ekonomi Ya Pokoknya Lewat Di Selamat Datang Pak Kelas Kambing Tidak Punya Karcis Dikejar Polisi Maaf Karena Dalam Lidah Diri Saya Ada Darah Jawa Juga Darah Cina Darah Jawa Darah Arab Jadi Puntanya Mau ngomong Si gajah Jawa Eh Siapa Kamu Siapa Kamu Jajian Pak Koblo Kamu Ya Pak Saya Koblo Pak Kenapa Kamu Benjol Benjol Kambing Pak Kenapa Kamu Kena Kambing Maklum Paling Belakang Pak Gerobak Paling Belakang Kenapa Kamu Hitam Arang Pak Kenapa Kamu Lari Lari Takut Ditangkap Pak Kurang Ajar Kamu Ya Saya Kurang Ajar Sudah Marahnya Sudah Goblok Ya Pak Saya Goblok Pak Pak Ini Mana Pak Ini Jawa Timur Surabaya Alhamdulillah Goblok Goblok Sampai Paham Ini Obat putus asa Ini Ini penting Ini Filosofi Ini Sastra Ini Hikam Yang saya Sampaikan Kita Kebanyakan Putus asa Gak Mau jadi Karena Anda bisa Jadi supir Jadi Jadi penumpang Eh Ayo Lakukan Perjalanan Oh Enggak Gak Pantes Saya Kalau Anda Enggak Pantes Siapa Yang Pantes Orang Lain Pak Orang Lain Sama Sama Saya Sama Kita Jeleknya Ketika Ditanya Enggak Pantes Juga Sulit Cari Bahan Baku Di Dunia Jadi Mau Daur Ulang WMR Butut Butut Achan Hei Kelompok Butut Yang Ngomong Juga Lebih Butut Dari Yang Dengar Mari Kita Olah Kita Daur Ulang Diri Kita Minimal Kalau Kayak Kereta Api Jadi Apa Penumpang Goblok Penumpang Paling Belakang Pak Siapa Yang Gak Kenal Bahyai Maktum Hanan Sesepuh Pesantren Babakan Jiwaringin Yang Pesantrenya Berapa 30 Hektar 30 Hektar Santrinya 7000 Saya Sini Baru 30 Tahun Santrinya Cuma 300 Beliau Dengan Saya Ketika Ada Acara Di Pesantren Beliau Apa Itu Menakib Kubro Saya Murid Beliau Saya Belajar Silsilah Haromen Dari Beliau 20 Tahun Yang Lalu Saya Datang Ijazah Pada Beliau Dan Saya Amalkan Sekemampuan Yang Ada 20 Tahun Kemudian Saya Datang Ceritanya Sebagai Rois Jadi Beliau Melihat Saya Hari Ini Tidak Melihat Saya Dulu Saya Tetap Datang Kesitu Sebagai Si Jejen Yang Dulu Yang Miskin Yang Sengsara Ketika Dalam Dialog Maaf Saya Sitir Ini Ada Keluarga Beliau Murid Beliau Beliau Mengatakan Pada Saya Ya Jejen Bicaralah Jangan Menunduk Begitu Saya Memerlukan Masukan Saya Ini Goblok Saya Ini Tolong Bayangkan Seorang Sheikh Yang Banyak Orang Memandang Beliau Sebagai Wali Min Awliya Allah Bicaranya Seperti Itu Itu orang Orang Bertanggung Jawab Begitu Perasaan Hari Ini Walaupun Oleh Orang Lain Sudah Dibesarkan Dijempolkan Dishehkan Diapakan Dia tetap Buktinya Kita masih Kalah Kita masih Ketinggalan Kita masih Dilindas Mana Kebangkitan Mana Kebangkitan Saya Sebagai Formatur Kemarin Mengajukan Beliau Sebagai Mustasar Nah Dutur Ulama Jawa Barat Pengerasa Abah Suriyalaya Yang Sudah Dikenal Betapa Banyak Karamah Yang Melimpah Dari Allah Melalui Beliau Ketika Ditanya Abah Mekio Eh Bagus Abah Sudah Sampai Dimana Dikirinya Abah Memacul Aja Jangankan Panen Tandur Aja Beliau Saya Disebut Sebagai Khodin Beliau Wakil Beliau Bahkan Kalau Ditanya Abah Jangan Panen Tandur Aja Beliau Maka Saya Sebut Dikir Seperti Kita Tidak Bermaksud Merendahkan Kelasnya Kelas Play Playgroup Masih Kelas Anak TK Playgroup Kareksa Kita Ini Potensial Dalam Diri Kita Ada Ada Semua Bahan Untuk Didaur Ulang Potensinya Ada Tetapi Punya Pembimbing Yang Faham Apa Nggak Syukuri Kita Bisa Belajar Kitab Ilmu Ilmu Pada Pengersa Para Guru Kur'an Hadis Tauhid Bikih Tesawuf Nah Hussar Mani Bayan Bade Makulat Waduh Istiqog Menadur Mantik Kata orang Saya Dianggap Lulus Dalam Ilmu Ilmu Tersebut Sehingga Diizinkan Buka Lagi Pondok Dan Banyak Antara Lain Alumni Alumni Yang Jadi Kelas Kiai Punya Persantren Lagi Tetapi Untuk Roh Untuk Roh Saya Sendiri Masih Mentah Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Malam Saya Ini Orang Sakit Tapi Sadar Dirinya Sakit Jadi Mau Masuk Rumah Sakit Ada Harapan Sembuh Mudah-mudahan Mari Kita Semua Jadi Orang-orang Sakit Yang Diobati Ketimbang Jadi Orang Sakit Merasa Sehat Orang Gila Merasa Sehat Maka Tidak Akan Sembuh Sembuh Mari kita Perbaiki Ya Pak Saya Sering Ketemu Dengan Ulama-ulama Besar Syekh Maimun Zubair Ya Di Tuban Ya Eh Tuban Apa Mana Tuban Pondok 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 apa Larang Di Rembang Ketemu Dengan Saya Di Bahasi Muzadi Di Jakarta Yai Bagaimana Beliau Katakan Yai Gimana Di Kelas-kelas Dianggap Hai Kelas Sekarang Dianggap Alim Besar Sekarang Sebenarnya Kita Kami Masih Mengeluh Kalau Seperti Perang Kita Ini Sedang Sedang Di Pojokan Terus Dihantam Bapak Di Otak Atau Di Meja Jangan Lepas Dari Globo Lihat Saya Peta Saya Di Atas Peta Dunia Globo Di Depan Saya Kemana Dulu Dari Mulai Rasulullah Satu Orang Sampai Tersebar Menjadi Milyaran Umat Islam Di Dunia Selalu Menang 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 Selalu Da'wahnya Tembus 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 Dari Mulai Sini Utara Terus Kesini Syam Irak Iran Terus Sampai Ke Indonesia Terus Kesini Ke Afrika Terus Tunisia Libya Dan lain-lain Nembus Ke Amerika Nembus Ke Wilayah Rusia Kesini Imam Bukhara 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 Adalah Uzbekistan Itu Termasuk Wilayah Yang Dicengkram Oleh Rusia Jangan Merasa Bapak Ah Tama Omongan Politik Pajajian Itu Perlu Tama Bukan Agama Tama Dunia Ini Kita Sering Begitu Ini Namanya Pasukan Mati Rasa Begitu Orang Menyerang Coba Kalau Anda Nonton Perang Tentaranya Seperti Itu Anda Matikan TV Pasti Wah Film Goblog Tentara Tolol Yang Begitu Itu Kita Kalau Kita Ngomong Bani Israel Tolol Bani Israel Ngacau Bani Israel Yang Kayak Bani Israel Itu Kita Alam Taruh Ilan Mala Imi Bani Israel Kerana Disini Tiap Bada Asyarkan Kita Baca Ayat 5 Imi Nabi Imi Nukatil Bisabili Allah Kau Lahal Asaytum In Kutip Alhamdul Kita Lu Allah Tukatil Kau Lu Malana Allah Nukatil Bisabili Allah Falam Kutip Alhamdul Kitab Nawal Lain Kesebut Nage Tawal Lain Gugoyon Kana Quran Ingin Menegahkan Agama Ayo Nabi Kami Ingin Perang Atel Yang Diadu Yuk Tegahkan Agama Yuk Apa Betul Hal Asaytum Apa Betul Bagaimana Kalau tadi Kalau datang Perintah Perang Lalu Kamu Ternyata Tidak Bagaimana Bagaimana Kami Mengelak Kami Sudah Keluar Dari Rumah Sudah Berangkat Dari Rumah Masing-masing Senjata Sudah Kami Sandang Kami Siap Untuk Jihad Bisa Binnillah Wa Kutip Alhamdul Kitab Ketika Datang Perintah Perang Yuk Sudah Datang Perintah Dari Allah Tuh Kita Perang Melawan Orang Lain Saat Itu Yahudinya Yahudi Bener Yahudi Itu Sebagian Mengatakan Yahuda Yahuda Adalah Kakak Nabi Yusuf Sedangkan Israel Adalah Nabi Ya'kub Saat Itu Yahudinya Yahudi Bener Samawi Israel Israel Ya'kub Jadi Bani Israel Itu Marga Kalau Kayak Kita Si Manurung Si Lintong Si Terus Dan Lain Lain Tawal Ketika Datang Perintah Perang Kendai Soalnya Korma Saya Sudah Mau Matang Jadi Saya Tidak Bisa Berangkat Sekarang Saya Mengurus Dulu Korma Waduh Istri Saya Mau Melahirkan Mohon Maaf Akhirnya Yang Berangkat Sedikit Ulama Hari Ini Sifatnya Seperti Itu Jangankan Masyarakat Ulama Saya 30 Tahun Jadi Pengurus Majlis Ulama Dua Periode Menjadi Ketua Umum Di Nahdlatul Ulama Ceritanya Di Makassar Perumus Kewanin Lagi Mohon Maaf Bukan Sombok Saya Perumus Dikewanin Perundang Undangan Tentang Penegakan Syariat Islam Semua Di Sukabumi Dulu Menjelekan Pemerintah Menjelekan Itu Ini Ketika Saya Buka Tahun 2002 Situasi Reformasi Dibuka Penegakan Syariat Islam Saya Katakan Saya Setting Para Pimpinan Daerah Dari Mulai Bupati Dandim Kapolres Dan lain-lain Ini Sejarah Jangan kalah oleh Polisi Kita harus selalu punya Data Ini Pak Bupati kita Nanti akan Hadir ke sini Selalu merapat Kepada saya Walaupun sudah Tidak jadi Bupati Ini dandim Kita dulu Let call Sa'id Ini AKBP Apa itu AKBP Rusli Nasution Ini ketua MUI dulu Waktu itu Saya ketua Fatwa Ini DVRD Ini DVRD Pak Haji UK Pak Haji Wawan Ini tokoh Ini Yang munajat 5 tahun Dengan timnya Supaya Sukabumi Bisa mendeklarasikan Syariat Islam Ini Pakai munajat 5 tahun Tidak bisa Ngomong Saya Ini Harus ada Paradigma Hero Ini Hero Tidak Dilirik Oh Hero Itu kan Sebelum Jadi Nabi Jangan Dilirik Pak Jajan Itu bukan Aturan Setelah Nabi Muhammad Jadi Nab Baru Itu Aturan Ini Membodoh Bodohi Diri Tidak Akan Turun Malak Jibril Kalau Tidak Ada Rasulullah 5 tahun Di Gua Hero Daerah Mana pun Ingin Menegakkan Syariat Islam Omong Gosong Anda Saya Tanya Mana Tim Timun Ajak Belum Punya Pak Kiyai Sudah 60 Rombongan Kota Kabupaten Provinsi Yang datang Ke Sukabumi Untuk Sharing Bertanya Antara Lain Al-Mukaram Ketua MUI Serang Ini ada Orang Serang Mungkin Ada Orang Banten Datang Kesini Satu Rombongan Sekretaris Umumnya Alumni Sudan Yang Mata Kiyai Kulang Ada Suka Bumi Negakkan Syariat Islam Aman Aman Masalahnya Jakola Di Banten Yang negakkan Syariat Islam Itu bisa Bisa Pasi Apa Ya Kumaha Kukurin Ditanya Orang Banten Tukang Tapa Kulang Nanya Seberapa Orang Temu Najat Di Mana Di Cikadun Di Gunung Karang Di Janduk Menajat Gitu Banten Satu Kalau Dulu Orang Suka Bumi Aprak Aprakan Ke Banten Nanti Balik Banten Dara Tangga Suka Bumi Bertanya Gorontalo Baik Aceh Dengan Semangat Dari Dulunya Tentang Syariah Islam Dengan Hormat Lebih Hebat Di Politiknya Kalau Dilihat Peribadatan Mohon Maaf Saya Lumayan 10 Hari Di Aceh Santri Saya 40 Hari Pasca Tsunami Di Aceh Ceritanya Kan Ceria Islam Gaung Luar Biasa Pas Dilihat Mohon Maaf Barjama Asubu Saya Ajar Ini Kejadian Aceh Ini Saya Di Tengah Laut Aceh Bersama Pak Wafiudin Yang Sering Di MNCTV Sekarang Dulu Di Transpitch Teman Saya Beliau Tim Saya Ini Pak Wafi Ini Pak Jajian Di 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 Lamno Karena Disana Banyak Ulama Tasawuf Yang Memerlukan Bimbingan Kembali Ya sudah Cukup Jangan Jangan Jadi Bani Is Pak Jajian Sekarang Sudah Membuka Keran Deklarasi Penegakan Seriat Islam Untuk Indonesia Saya Berupaya Memasukkan Yang kita Baca Malam Tadi Apa Gerakan Nasional Pengamalan Pengamalan Ajaran Islam Secara Benar Itu Pak Itu Kunci Bangkit Itu Puluhan Kelompok Ngaku Akan Membangkitkan Islam Akan Membangkitkan Islam Saya Tanya Mana Payung Hukumnya Anda Yang Dibina Cuma Kelompok Sendiri Tidak Membina Semuanya Tidak Fuel Ujung Ujung Apa Itu Ada Egosentris Asobia Kesombongan Kelompok Kelompok Saya Paling Hebat Kelompok Saya Paling Hebat Orang Lain Jadi Lemah Ini 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 Kaitan Dengan Hikam Hikam Itu Untuk Ini Awali Dari Diri Pribadi Ibn Abhin Nafsik Keluarga Tetangga Mulailah Dari Satu Kampung Dulu Enggak Kecil Kalau Bapak Bisa Menggerakkan Satu Kampung Gerakan Pengamalan Rukun Islam Satu Kampung Saja Satu Kampung Rata-rata Sebut 500 Jiwa Jadi Saudara Sudah Punya Pasukan 500 Itu Ustad Kampung Itu Kudunan Lain Kampung Ayuh Hanas Itakuloh Tombak Dipegang Itu Senjata Formal Itu Itakuloh Takwas Ya Takwas Ditosuk Makanya Pegang Pegang Senjata Kenapa Enggak Paham Makna Itu Buat Apa Pegang Tombak Sekarang Diganti Tombak Dipuntankan Karena Tak Ayuh Hanas Hintakuloh Jadi Nyangkere Lain Perang Betul Kira-kira Ngomong Saya Betul Nggak Nyata Ata Tudingan Di Antara Pelakunya Siapa Anda Kita Saya Taman Nau Kupajajan Gesti Jangan Payung Yo Saya Indonesia Gerakan Ini Jadi Begini Pak Kiyai Jadi Anda Juga Mungkin Begini Pak Jangan Persoalannya Bukan Saya Tidak Ingin Tapi Kan Tapi Jadi Masyarakatnya Berat Mana Ada Masyarakat Tidak Berat Dibawa Ibadah Soalnya Begini Saya Tidak Punya Pemenang Punya Pemenang Siapa Tidak Punya Pemenang Semua Punya Tugas Dari Allah Sudah Dilantik Oleh Allah Untuk Menjadi Mujahid Anda Menikmung Jadi Mujahid Di sini Tepak Polisi Pejar Teroris Saya Ajak Polisi Tentara Di Sukabumi Ayo Jadi Mujahid Pramuka Seluruh Ulama Saya Pramukakan Di Sukabumi Kenapa Karena ulama Mohon maaf Sulit Mengurus Dan Sulit Diurus Ini Kesepakatan Kami Ini Hikam Yang Begini Begini Hikam Saya Tidak Keluar Dari Hikam Tapi Hikam Praktis Hikam Pergerakan Hikam Pembuktian Bukan Hikam Dongeng Para Gingala Amplop Kecil Amplop Ipis Jeding Dijeronati 25 ribu Perak Belikan HBS Daang Kau anak Mualim Gusti Wati Ramah Ini Pramuka Ini saya Diberi Penghargaan Oleh Quarnas Disematkan oleh Pak Gubernur Ini Pak Muldoko Jenderal Muldoko Di pinggir saya Akhirnya Ketua-ketua MUI Sukabumi Semuanya Ini pakai Baju Pramuka Jangan Heran Kalau Atributnya Terbalik-balik Tidak 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 nyebut enggak, jadi mari kita merubah diri siap kita ujung saya mengaji hikam hikam nagrog dah lain hikam hadirin, para wali adalah mereka luar biasa, orang mapimanan mantak orang mentong ngaji hikam, ngajakan mari bergerak sampai saya akhirnya tata-tata, tata gedung pramuka dibawa oleh beliau untuk khutbah di kuarnas, ini Profesor apa namanya, Kak Hamid Profesor Azwar ya Azrul Azwar ketua kuarnas, beliau mengatakan Kak Jejen ini sebenarnya bukan harus penghargaan dharma bakti, harus melatih harusnya kata beliau, ah cinta sewat tengok-tengok, nujelas maulama, mungtinggalin saya melihat segala bidang maulama dengan khutbah, ini masih kata yuhana, sitakuloh, jalamaren, tenir segala rupa, gusengamah kemana-mana percabulan, persinahan berapa kemana ada tos waktos, nak tos waktos, nak tos waktos, nak gini, berangma eleh eleh najis, saya ingat kecil, maka gitu Allah Akbar Allah Akbar wah, hikam na hikam gawe anda jadi panglima dari sini gerakkan di kampung-kampung gak gerakkan berjamaah subuh kalau di Nagrog bisa lumayan punya pasukan satu ini tanda tangan ini sebelas orang katanya sisa Indonesia baru sukabumi yang bisa membuat ini kenapa jaksa nurut pengadilan nurut kapolres dandim semuanya tanda tangan tanpa presentase gusar-gusar karena saya sudah invest 20 tahun membantu mereka 20 tahun saya bantu tidak ada program pemerintah yang tidak saya bantu urusan KB urusan anak dibantuanku saya sekali saya nagih peta tanda tangan naun hezena mikir Pak Jajian tercatat 20 tahun membantu pemerintah masa saya menegakkan sari hati selam jadi gak mau akhirnya darah ekon KB kenapa kalau oleh anda bupati itu nurut naun jasa anak tanam jasa investasi pakai jasa pakai ilmu belut putih tahu belut putih lain ilmu tubruk tabrak tubruk tuh Alhamdulillah baik siap menggerakkan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh siap yang gak ngomong tawalau itu kita mengges nakuah Yahudi jadi begini ayo jadi di kamot jadi bagaimana jadi persoalannya persoalan di Nagrok lumayan bisa begitu ada tim saya tunjukkan dulu timnya orang-orang bodoh Pak kenapa Pak Jajian bisa menggerakkan orang-orang bodoh jadi pasukan filosofi perang badar saya mau nanya pasukan kapir ketika perang badar pasukan ecek-ecek serabutan atau pasukan elit kapirnya kapirnya elit Pak senjata yang paling mutakhir waktu itu pasukan terlatih pasukan islam ya kece-kece ee Budak ngora can pernah perang diajak ngadadak di luar eh jihad yuk punya senjatanya oh batu minangkana ayo aku aku kemana jihad madinah apa senjatanya yuk pedang rompang yang paling prihatin, buka Bukhari buka Bukhari buka Bukhari buka Bukhari karena gak ada pakaian, apalagi baju bajak gak punya pakaian perang gak punya pakaian biasanya gak punya, ayo buka sorban butut dibagi dua asal nutupan kanyut sorban gespea, compang camping udah gak ada kardus muncak kurang tong sampah dipakai oh akbar jangan pernah lewes ya macam perang padar saya mulog biahlil bad ya Allah, padar kan kita nyahot soalawatnya nyahotnya dikitim pelingan, pake gua shalatullah gak jadi ecek-ecek besi kadutnya di negara yang menang hakikat padarnya tidak dikaji tidak dibahas 313 pasukan rasulullah menghadapi seribu pasukan elit kafir beri aki-aki kan diangkat dalam Al-Quran tapi karena ikhlas, karena jihad, karena kerja keras karena banyak yang usul pada Allah Allah turunkan 3 kali disebut bialfim minal malaika bisalah sati alap bihkom sati alap Allah turunkan seribu seribu pasukan langit junudullah yang lam tarauha yang tidak terlihat dengan mata set 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 perang oh perang itu gancang beres jangan ke pagi ketika istirahat rasulullah bersabda roja'na min jihadil asgor kita pulang dari perang kecil ilah jihadil akbar kita menghadapi perang besar cek sahabat lek perang perang doi itu pan ngus pan genah-genah ngomong kemah bahasa kidul lagu kidul kok panjajian bisa aja dialek setiap kelompok karena saya banyak bersahabat dengan mereka perang doinya musti namanya perang ngalahwan nafsu melawan diri sendiri lebih sulit daripada perang makroka anda jangan anggap sedang tenang setan gak pernah berhenti menyerang kita non stop ayah setan di indonesia banyak setan banyak manusia musuh apa sahabat sering kalah sering menang ingin kalah ingin menang hayang hayang menang mineng na itu kan hayang na hayang mineng na pengennya pengen menang seringnya sering kalah menanya lebih baik ada lebih baik tidak ada setan mineng kan agro kita menyebut aja sebab di malaysia di singapore di thailand orang pertama yang berani mengatakan setan lebih baik ada ini orangnya saya bertanggung jawab kalau ngomong pak pak yay kenapa katakan bahawa setan itu lebih baik ada kami pikir dari dulu setan itu lebih baik tak ada kata orang malaysia katakan kepada mereka begini tuan dan puan kalau ada bola sepak disana jangan sepak bola kalau nyebut boleh sepak kalau ada bola sepak selangor ni bola sepak dengan kuala lumpur sebelas melawan sebelas orang bagaimana kalau tak ada musuh kalau tuan bola sepak tapi tak ada musuh main bola atau pakai musuh apa tuan boleh jadi johan apa bapak bisa jadi juara tak lah pak yay karena itu saya sebut kalau tak ada setan tak ada lawan tak ada lawan tak boleh jadi johan tidak ada setan tidak punya musuh tidak punya musuh tidak akan jadi juara kita benarlah pak yay merangkul-rangkul profesor nik hasim banyak pak kalau saya kesana bukan sombong orang-orang istana banyak hadir profesor harundin dan lain-lain berkait hadir makasih pak yay dari dulu kami tak paham kami paham in alillah itu mati selalu tapi pak yay bahaskan seperti itu pahamlah kami in alillah ada way out jalan keluar lagi-lagi pak yay bahaskan tentang setan di selangor pahamlah kami kalau tak ada setan tak boleh jadi johan jadi tuan dan tuan saya mau tanya setan ada atau tak ada ada pak yay lebih baik gak ada entang batur berapa puluh tahun menganut pemikiran bahwa setan lebih baik tidak ada nunggu-nunggu awal setan ya harik betul ibadah kayaknya pun gak usah awal setan jelamak goblong kalau belakon kayak main bola kapan-kapan main bola kayak mau ke sebuah musuh ke sebuah musuh datang kayak apa mana lihat perang badan orang-orang bodoh tapi iman menang perang uhud sopinter kalah nih pasukan agro antara lain ini yang sering jam 3 rotin jam 3 adhan awal siapa namanya wardi disebut wardi pucang karena suka berburu dia mendapatkan pucang tenawan kancil dimana kerjanya kulit bangunan saya gaji 35 ribu tapi tapi setiap jam 3 dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin sadayana alhamdulillah iladzi ahyana pada ma'amatana wala'in syukur iya adhan awal sani satan syukur hayalah sholah di dua kali gantian nih hayalah soya paduli teing pasukan padar nagraw didatangi oleh rombongan-rombongan dari mana-mana para profesor dunia datang kesini bertanya tentang bagaimana itu bisa bergerak seperti itu kampung seperti ini tapi bisa bergerak seperti itu ini orangnya ini badri itu ayah tuker ke ngaduk tuh apa tugas dia setengah jam sebelum datang waktu sholat baca Quran di masjid ketika ini bergerak si ini pun bergerak ini adalah si warsa lihat penampilannya kira-kira nah ini profesi sehari-harinya ini silahkan anda datang testimoni pembuktian ini hitam baru karena nanti pakai kitab kita kan dideret-eret kalau anda beres gitu ngomong-ngomong yang ternyata itu yang ngerangkan iya kita ngomong yang sirah mana itu pagujud di lupa ting budaya macam-macam wah belak-belakannya siapa wah orang balik tinggalkan jajan sama siapa itu jauh gering kemana terus-terusan banyak berapa tadi si warsa jam 11 di sawah jam 12 ayah di masjid tidak pernah berani meninggalkan dia ngomongnya pelan tapi subuh-subuh selalu jihad mengetuk pintu tetangga assalamualaikum kamal asjid ayah si warsa kadir-kadir biasanya suka ikut kamal asjid kamal asjid kamal asjid kamal asjid dicarakan bener tidak ada gengsi karena orang bodoh namun sia ngomong sia tidak ada paksaan dalam agama ibadah mengkudu ikhlas kita dipaksa-paksa lagi kali puluh enam yang dilahusaha doi gak yang mendengar mending menolong daripada ente keluaran pasantren gengsian ustad ayo gerakan jadi begini mereka masalahnya suka marah sama saya saya tersinggung tersinggung pasukan padar tersinggung jurek yang lain yang lain ini si sodik tata tanggain dirinya baju lagi pemerintah wk menengah hanya bang kemarin 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 padul itu yang ngomong-ngomong masa lalu wah jadi panit urut padong panit urut 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 saidina umar urut robiyah adawiyah urut daur ulang si ini dulu saya bangunkan pud udang pud udang saya dulu saya bergerak sendiri dulu udang pud udang teruskan bukan apa-apa tukang bubur ayam jadi subuh-subuh masih kena ngaguis lain ngaguis pemajikan lain saya mau nanya santri hikam dengan saya anda bukan santri saya santri hikam santrinya ibnu atau ilah ini juga santri beliau gitu ya saya bukan guru anda saya bukan guru anda saya tidak pernah memposisikan kenapa di atas duduk kasihan yang belakang kalau saya duduk disitu jadi saya disini bukan membawahi al-mukar untuk komunikasi saya teman saya teman bukan guru gurunya beliau gurunya pengerasabah gurunya saya hasim asari gurunya gustur gurunya mbak hasim gurunya guru-guru itu mereka guru mereka bukan saya saya bukan nah gawingkan udang pun udang teruskan ada niat ada niat pulang dari sini bergerak kita jawab anak buah yahudi kita jawab kos hayam ditungtun munur diharap mabur ayo kita anak buah kocok anak buah ayam begitu dijian di tukang mundur dipayun atuh mabur di kemana dan mudah pulang dari sini berubah amin ulah elehku iya pasukan padar abdullah bin mas'ud salah satu sohib rasul yang banyak meriwayatkan hadis betul belum pernah ketinggalan perang kecuali ada halangan kelemahan beliau apa fisik fisiknya sangat temak karena pendek orang lain duduk maka dia berdiri repot kalau perang bawa pedang dipanggul betul disorin ya dipanggul dalam disorin ngangsat saya seneng kalau hikayat sohabat itu yang gitu-gitunya nubodoh nubayod nubisik nacacat tegaknya agama ternyata dengan orang-orang begitu lain kuji laman hara rebot pakai sorban pakai udang gede agama akan tegak justru oleh pajir-pajir jelama berleguk kan guys diomian gitu urut berleguk mah topat nyahan peperih bahola yang berleguk ayo orang apaan tebeleguk tebeleguk pisang gitu maksudnya jadi jadi tepeti hayang medir tebeleguk jadi meleguk bener bener jangan samsung hehehe hehehe Allahuakbar abdulillah masyadital ya kalau pakai bahasa kita kekiru perang ngiring atubus di bahasa saya nggak ikut jangan gitu rasul ya ikut kira-kira di peta kanan ya ikut barangkali ada obsesi ada target kamu saya manggul saya repot-repot saya pilih satu aja apa yang kamu mau Abu Jahal dengeken yang paling lemah justru cita-citanya paling tinggi saya tidak mau membunuh cuma tentara kelas bidak saya ingin tuh sang pemimpin si Abu Jahal begitu ikut perangkan kalantang kulinting di sisi itu bisa ngiru kat tengah kat siang katin cak batu sedangkan hayang syah wah itu panglima Allah kabulkan suara hati Abdullah bin Masyul sampai hari ini saya belum membaca dalam syarah Bukhari siapa sahib Rasul yang menyambarkan pedangnya ke badan Abu Jahal sehingga ia tergelincir ngagoler ketika akan dicabut nyawanya oleh Israel Allah perintahkan Israel jangan dulu dicabut apa ada yang mau anak Allah perintahkan Allah perintahkan kacipta ya tak nyawas pedang jangan terjadi anak Allah perintahkan paling lemah fisiknya tapi paling depan dalam jihad Ustaz licik ulama gak ngerti perjuangan begitu saudara zaman Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim siapa pasukannya tidak punya hansip hansip acan beberapa pasukan terlatih banser teboga ansor teboga garda teboga seorang cek sinumrut perang Ibrahim jadi padahal hatim jadi kumah buka tafsir 4 jilid ke atas tafsir jamah tafsir khosin 10 jilid kurtubi anda akan punya wawasan tafsir jalan lain halus diselesaikan tapi jangan cukup dengan itu kurang panjang riwayatnya kalau tafsir 4 jilid ke atas riwayat yang panjang panjang saya tahu yang gini gini karena buka tafsir yang agak tebal tebal Allahuakbar maka terdengarlah gemuruh di angkasa kira-kira mana pasukan pesawat mencana pesawat hari tak suara apa ini gelap lah langit ternyata junudullah tentara Allah yang dikirim dari stok sana apa nyamuk nyamuk rengit seorang kurang keseberalilah eleh kurang dbd kurang genep juta sekali diubaran sekali nyongcong diantara pasukan nyamuk mohon maaf jangan tersinggung ayah nugas aki aki sepuh dan mohon maaf matanya hanya sebelah tinggal sebelah mencala jalan mungkin ditanya ke bapak turunan nunggu raken kik nyilu perang nyilu aki 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 mengeseng ngelewet ngelewet hayo kik 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 aki diharyang kutentara muda itu aki mengeseng urus senjata maka aki mana ditugas kena sukan aki ayah kah hayang ayah hayang naon aki ayang sinum rod sama aja dalam riwayat selalu ada begitu nuh setepak orang mung ngaji ngaji nuh kik mung nepaken mung nafik saya orang bodoh anak tukang kuli bangunan tinggal di kapoy saya sangat matah lengit saya orang bodoh orang kampung orang 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 saya di Jakarta kulibang saya enak kulibang jangan heran kalau di NU martabat saya dulu cuma ketua ranting NU sukabumi Sivilas karunya si berang angkat jadi ketua ranting diangkat di harupun kopong di kacamatan saya melantik saudara haji jajian sebagai ketua ranting di Sakrawak paduli naun we tau-tau tahun 2000 saya diangkat menjadi mudir Jawa Barat kenen gitu mah gawe ecing bener gawe gawe lo bagi lemah boga kadudukan tapi gawe status ku dirin si Aki melu dia pilih apa tadi kerana jago tua berpengalaman kalau pasukan biasa one man one foot one by one satu lawan satu si Aki beda cara sebab tidak mampu racunnya sudah lemah ada taktik di kurilingan si numrud akhirnya masuk ke hidungnya irung di asupan rung ribu dibeset rawe digepu ribu serangan akhirnya dia menabrak nabrakan diri ke dinding dinding semua asyadu asyadu an la ilaha illallah wa anna ibrahim khalilullah akhirnya apa eh kalau beresnya siap jadi anak buah aki aki rengit jadi anak buah rung jadi anak buah rasul mampu mena mena muludan di onang aduh buah kejasin pidato da mamam mana putuin amat tarajarum sok nyolok jisamsuk balik diri ngusantri jik jik kemana mualim mujahid gitu usum perang luhan lahir masya Allah amin jadi panjang ngomong kemana jik itulah abdulillah bin yuk nadom yang tadi yuk kumatih nadom yang tadi buah doi alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tuntut ruh jismani ruhani sultan ikudsi orang terus berjuang nembus kendiri ada satu saja yang tembus ke langit terbuka pintu langit turun jenudullah menang kita kenapa hari ini masih belum juga nungadungah deket kawah mang juta-juta wah masyarakat muslim bin nabi filistin nabi jenudah amin hari kolbun itu tembus macu kolbunnya harus tembus pak kalau ada pengantin 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 malam pertama hayohen walan bujur ke pemajikan kalau istrinya sudah beger ya sudah 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 pengen pasti ada sesuatu yang ditunggu rahasia inti tidak dijamah barang penting itu dipakai mungkin kata malaikat ketika orang berkeliling di kaabah robba rohnya tidak disentuh mungkin cekabat yang nganyabakan wai bujur memang juta-juta menitkan itu islam dimana-mana itu hikam ke arah sana walaupun saya sudah belajar pakai al-hikam umroh tiap tahun tahun ini saya tidak karena membangun tahun-tahun yang lalu tiap tahun saya berangkat ke sana lapor kepada rasulullah jangan sebut rasulullah jenazah terbujur dalam kubur di madinah tapi beliau adalah panglima secara ruh beliau hidup tersenyum datang rajurit Allah dari sukabumi salamu alaikiyah rasulullah alikas salam lapor pekerjaan saya masih sangat lemah saya baca Quran satu khatam di depan makom beliau itu biasa mohon maaf bukan sombong karena ini adalah sama dengan 17 Agustus kita mengatakan panca wasilah pembukaan undang-undang dasar 45 jadi kalau saya ke sana seolah-olah melapor panca wasilah undang-undang Allah saya baca Quran diam dulu salamu alaikiyah sayyidi ya rasulullah wahai panglima agung ampuni saya jangankan mengusir zinah dari se-indonesia se-kabupaten se-provinsi sedesa saja saya belum di kampung masih doa pelacuran ya rasulullah maafkan saya cerikalah cerikalah bebiakan di depan dia laksanakan barjamah ya rasulullah jangankan menggerakkan satu negara satu kabupaten satu desa punsi kesulitan ya rasulullah tiap parentah dengan mandul terlaksana laparlah ke rasulullah jangan sebut beliau jenazah enjoy di surga siapa bilang ahli surga belum masuk surga ahli neraka belum masuk neraka mereka di barzah mereka sedang menunggu nabimu sedang bingung memikirkan kamu menunggu laporan itu anak buah rasul pasukan rasul semangat kemudian menunggu yang menunggu yuk mulki ini kurungan langit satu kita olah dengan kalbu kita dengan zikir kita malakut langit satu sampai tujuh tembus oleh ruhanda Jabarut sidrah muntaha Alam kosong setelah langit ketujuh Hajiz bainal harumen Adalah antara Antara alam lahut dan alam kholik Kholik makhluk Lalu harus kita tembus kemana Yang tadi Kita harus tembus ke lahut Alam yang tidak bisa ditunduk Lebih dekat daripada otot tehir kita sendiri Yuk 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 Pakai telunjuk kayak malam Mulki Malakut Jabarut Lahut Mulki Malakut Jabarut Lahut Lahut mengesetong ditunduk sebab lebih dekat daripada otot leher Tapi dimensi lain Yuk Harap tukang Katohu kenca Lohur Hanap Luar jera Di bulan kugusti Allah Yuk bareng Lohur Harap Katohu Kenca Luar jera Di bulan kugusti Lohur Harap Tukang Katohu Luar jera Di bulan kugusti Lohur Harap Tukang Batu Tukang Luar jera Allah di bulan kugusti Allah di bulan kugusti Bagaimana Saudara memahami Al-Muhid Al-Muhid itu Mencakup Menyalahkan Sayyid Mansur Al-Halaj Gegabah Anda Menyalahkan Syekh Junaidul Bagdadi Keliru Anda Beliau adalah Imam kita Dalam tasawuf Syabdul Qadil Pengikut Syekh Junaidul Bagdadi Syekh Hasan Basri Pengikut Junaidul Bagdadi Jadi tulisan Paling dipakai wiridah Yang bengar dewa Nyatu dewa Tung-tung Dia lebih luas Asamawat Seluruh langit Bumi Dicakup oleh dia Dan yang ada di bumi itu Termasuk diri kita Menotak salira Masih kena sulit Mikir nukia Tung dipikiran Rasakan Apa Rasakan Nanti ke depan ada Dalam hikam Saya sedang mengulas ini Rangkuman 292 Sedang saya rangkuman Mati-mati Tetamat kitab Dage Gestamat Maksud Salira Masih hikam Tegitu Saya mau nanya Orang Hindu Kepercayaannya Tuhannya apa Orang Hindu Tuhannya apa De W Pemimpin dewanya Siapa Maneh mah Kurang setah dibanding Jadi jalan Maneh Dewa guru Siapa pemimpin dewanya Berapa tangannya Delapan Dimana dia ada Kata orang Hindu Di atas sana Di suarga Maniloka Terus terang Umat Islam Di kita itu Kebanyakan Masih seperti Hindu Pikirannya Dianggap Allah itu Di langit Duduk Duduk Ngatur Ini kekeliruan Ini temake hikam Tuhan kita tidak disana Jangan terjawab Dia di atas sana Atas mana Kalau anda mengatakan Tuhan di atas Berarti tidak di bawah Kalau Tuhan di atas Berarti memerlukan tempat Berarti tidak Masih memerlukan tempat Dia tidak memerlukan tempat Dia gaib Dia samar Diditu Didia Harut Tukang Kita dibalut oleh dia Lain pemikiran Salah Nanti ke depan Itu hikam Muntahkan Air mata saudara Ketika anda berpikir Tentang Zab Allah Air mata kita baru keluar Kalau sakit hati oleh mertua Motor di paling badong Dapur kahuruan Air mata murahan Air mata ma'rifat Bahkan tidak sedang tikir pun Melihat sesuatu Barabai Cipanot Jadbah itu Mahal itu Amin Tengah jihik Kampeling Bahan pidato Jadi Bagaimana tadi Ruh jismani Ruh badan Ruh ruhani Ruh yang ada pada kalbu Sultani Ruh puan Kudsi Ruh siri Olah kabeh Orang terus berjuang Nemuskan Dan mudahan Saudara-saudara Lebih tembus daripada saya Sah dilewati Kalau dalam tasawuf Paling seneng dilewati Kalau dalam dunia fikir Gak seneng dilewati Kalau ada murid lebih pinter Kadang-kadang guru Sok tepuk ucapah ke Bekaran jengot Tidak begitu Selesai Mengulas Hikmah satu Hikmah dua Yuk kita masuk kepada Hikmah yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim Kayak ngalogat namaku Asisten-asisten abdiknya Ngalogat Dilumpat Kenek Sawabikul himam Latahruku Aswarul Akdar Baca sama-sama Sawabikul himam Latahruku Aswarul Apa inti yang ada Pada hikmah ketiga Substansinya Inti bahasanya adalah Semangat Dan Semangat dan Kepasrahan Terlalu pasrah Tidak ada upaya Kalimat terlalu pasrah Susah Nyebutnya sebenarnya Pasrah itu harus Sepasrah-pasrahnya Sepenuhnya pasrah Tetapi hati-hati Merasa pasrah penuh Padahal malas Kemalasan terselubung Kang berjuang Atau kang Eh Magus Tiwe Lah Sebuah naloh Itu bukan pasrah itu Itu permainan itu Bersilat lidah Kalimat inti Adalah Al-himam Jangan pakai alif Kontrol-kontrol Al-himam Semangat Di satu pihak Kita harus selalu punya Semangat Tidak boleh padam semangat Contoh sedikit Salah seorang Petinju terkenal Yang disebutkan Apa dulu Naun sebutnya si Maktisen Disebutnya apa dia Leher beton Wah Jalama Munggu Skena Kusyete Piyak Cungkir K.O Ronde 2 Ronde 3 Mungkin agak Sombong Dengan kemampuan Si Holipil Non muslim Tapi cerdas Dimainkanlah dia Akhirnya emosinya Terpancing Ujung-ujungnya Ngegelceli Gigit kuping Kalah Laktisen Ini contoh Semangat tinggi Tapi Kurang kontrol Salah lagi Tidak punya semangat Lungsek Salah lagi Seimbangkan Antara semangat Dan Kepasrahan Jangan Beri nomor Boleh Masalah Terlalu bersemangat Lupa takdir Tidak tercapai Bisa kecewa Panik Depresi Terlalu pasrah Tidak mau berupaya Atau likomain Depresi Titik Atau tidak Titik Dan Terlalu pasrah Tidak mau Berupaya Atau daima Hikmah Hikmah itu Pengetahuan yang mendalam Sastra ini Sastra Orang Cina Sukses dimana-mana Karena Kitabnya Sampai hari ini Dipegang Ada kitab Yang sudah ribuan tahun Masih dipegang Kita kehilangan Sastra Saya ceritanya Diajak jadi Salah satu penggerak Melayu baru Mabin Melayu baru Nih Antara lain Sebut saja Hikm Secara bahasa Hikm Cina Rasulullah Bersabda Utlubul ilma Walau Enggak gegabah Itu bicara Cari ilmu Walau di negeri Cina Karena Cina Dalam peradaban Sudah maju Dari dulu Kau kuncuputku Iput Jalma Berbudi Kudonam Nyampurnaken Karena diri Batin Pikiran Pribadi Non muslim ini Budha ini Kade islam Elehku budha Maksud saya Sangat Kalau umat islam Jadi Elehku Shaolin Nanya film Silat Indonesia Siple Dalu Naga Kalajengking Bawa duluan Nanya si Jackie Chan Nehebat Si beruslim Nehebat gitu-gituan aja dulu sususin putko iput sujin bikin nyampurnakan diri pribadi kudunga bakti kainung bapak lanjut tongkil macana susujin jangan jadi susujin ah jangan macana orang ker cerik diajak seri ngerah terpeh tinggal terusnya cerik batin mata gak apa-apa lah susujin putko iput sijin ini hikam perbandingan di barat ada hikmahnya di Yunani ada hikmahnya di islam ini hikamnya sehingga kebangkitan kebangkitan bakti kepada ibu bapak kudungnya ho kana kamanusaan susujin putko iput titian terakhir habis ayo hikam cina hikam arab hikam jawa pakem pakem hikam suna ambil kitab-kitab tua ambil hikam suna kuna wan pajajian pakem ngusruk harupun kicacuk di sumedang kuna wan pajajian pakem ini kak gunung manala kak saha kak taju malela papai ku anak kabeh leluhur-leluhur suna ketemu lagi hikam-hikamnya wah kangrek ngebangkitkan islam nganukur semangat nganakor batur hunggul memalma haju kak harus jelas akarnya dulu sambil diambil kitab-kitab tua jadi ureiannya gitu aja di satu pihak semangat harus tinggi kerja harus keras dan pasrah sebab sering kita sudah semangat tinggi kerja keras hasilnya tidak memuaskan kecewa kita saya kalau tidak pake hikam sudah kecewa sembilan tahun menggerakkan penegakan syariat islam di sukabumi bersama pabupati dibiayai miliaran hasilnya belum memuaskan pengajian di pemerintahan yang hadir bagi 30 orang 30 persen yang hadir kalangan masyarakat mencari masjid yang penuh seperti subuh subuhnya seperti jumat masih sulit padahal sudah mendeklarasikan sembilan tahun inilah obatnya sawabikul himam latahruku aswarul akdar mencari nepi karena takdir istilah pak mustofa ketua baju kami beliau juga orang cerdas orang arif beliau mengatakan belum apa disebutnya alah menipohok ei nepi karena belum siklus belum siklus belum siklus nanti nanti gawewe terus berjuang terus capek nyeri hati dibenturku itu dibenturku itulah pengorbanan yang harus kita korbankan satu sangat nanti makanya ada kalimat izha jaa waladina jahadufina kita ini menunggu hidayah bari kiat bari angkat kaki hidayah canturun berjuang dulu baru hidayah datang kita ini menunggu hidayah tidak berjuang dulu ada hadis menyatakan bahwa rasulullah pernah diludahi yang meludahi orang sukabumi orang arab muslim yahudi waktu itu makanan utama orang arab ikan asin atau daging doma kira-kira orang arab makan daging doma belum ada pepsoden dan sikat gigi ludah subuhnya kental apa encer kira-kira wangi apa bau wajah mulia di ludah hitam bah karena makrifat rasul yakin bahwa orang ini sedang digerakkan seperti itu oleh Allah tidak ada wayang bergerak sendiri wayang golek tapi digerakkan oleh sang dalam ini pentingnya hikam makrifat rasulullah tersenyum alhamdulillah menangkan nyerite alhamdulillah pasti ada rahasia pasti ada hikmah pasti ada hikam hikam itu jamaah daripada hikmah hikmah hikmatani hikam hikmatani hikam subuh jerot alhamdulillah sebarang bulan tadi ceritakan ini berapa hari sebenarnya saya sulit menyebutkan berapa hari yang jelas terus-menerus satu saat langganan absen rasulullah lewat gak ada yang meludahi ngetemhela rasul suka neng nyiruhan nunggu cowok balamun orang disiruhan orang ajar ketua umum MOI tau tak telepon dandim tak telepon kapal gitu temaripat selesai sholat rasul bertanya sahabat apa ada tetangga yang sakit ada ya rasulullah tapi bukan muslim unda apa-apa kita tengok yuk ngalongok bari barang canak nyanak bubuaha nyanak segala rupi saya tidak berani menyebut rasulullah uluk salam atau wanita ya dugaan sih karena ada salimu alal yahud boleh diduga barangkali rasulullah bersalam karena ada hadis salimu alal yahud bersalam siapa muhammad muhammad mana bin abdillah yang rasul itu ia tewas ceksi yahudi aduh jabahing kering muhammad datang tempo oi mau pedang itu itu mang oh itu mau kadaangan ha oh kadyo kadyo bukanlah kita mau karangan anak biasa mau balik masuk ngarekaya seomongan ayah nawan muhammad kadyo mang abdillah ngadang ngwartos mamang sakit karena itu saya mau nengok ini sekedar makanan betul muhammad iya kamu gak benci sama aku benci kenapa aku yang paling sering meludahi kamu oh gak apa-apa namun bong teng datang matak lengit irung disiduhan sebenarnya mau nengikir pakai hikap muhammad saudaraku seagama tidak ada yang nengok aku sakit saudaraku seagama tidak ada yang punya perhatian kepada aku kamu yang saya sakiti terus-menerus ternyata penuh perhatian saksikan muhammad ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah tingali korban hula kakarek hidayah turun mari kita bertanya pada diri sendiri apa pengorbanan kita kapan kita sakit hati kapan kita diludahi kapan kita dikejar pedang pidato ayuhannya sitakulo makanya dalil tilu menang duit nah nyeri kita ini kurang pengorbanan selalu dihitung makanya otak bisnis kerja sedikit mana kulian 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 ashabul gunima selalu gunima mana transport tidak ada pengorbanan karena itu hidayah sulit turun paham yuk kita tambah pengorbanan kita yuk puasa cinggetol sholat puting cinggetol laksanakan ibadah sodakoh cinggetol terlalu bersemangat lupa takdir tidak tercapai sering kecewa tapi karena kita sadar bahwa ini adalah takdir Allah Allah semau Allah kita melaksanakan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala asal kita istiqomah terus-menerus berjuang nohid dinapetik 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 ya baik hadirin itulah hikmah yang keberapa yang ke tiga ada bisa dibawa pulang masuk masuk di otak masuk di hati orang itu kudu naon kudu bugah himam kudu sabik himah yang yang sabako melejit maju gak usah sulit-sulit kalau saya ditanya pajajian himah pajajian apa sederhana aja satu kalau ada izin Allah saya yang usul nomor K2 sadunya kudu islam kabeh jen solek saya kita kumpulan ya sedikit aja ngomongnya coba ngomong sama-sama saudara-saudara punya keinginan gak pengen apa sih dan manusia sedunia harus masuk islam semua dan soleh tanpa prikik tanpa prikik para wali songo tanpa prikik wali songo mengislamkan tanah jawa itu pernah ngabunuh itu pernah mesat pedang itu pernah karena senjatanya nur senjatanya adalah cahaya ini saya katakan tadi sastra-sastra tinggi kata yang memberikan pada saya kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun bencana aja kertas ya ada luang kayaknya itu tinggalin rumus-rumus manusia rumus-rumus manusia siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru suka bumi tidak mempelajari untuk datang kitab ini maaf harus puasa tahunan ini wah capek datanglah kitab-kitab dari leluh sastra-sastra tinggi ini belum ada percetakan itu ditulis tangan lihat kita mungkin bisa pajar anak omong kosong ayo jangan jajan ini gak jihikam ini jihikam biasa ngerah gede pengaruh ngerah dihormat insyaallah ini sudah sampai ke kita dari leluhur-leluhur yang tadi yang tadi yang dari giri jaya ini muslimin muslimat dari para ahli terekat kasunaan sebanyak di atas sambil lagi ya ini bukan lama aslinya memang kitab hidung kitab hidung dengan kesdi fotokopi lah ayo pak ayo pak jangan jadi ustad jadi kiai puas dengan pidato meludan rajaban hutbah haji mingwan uruk santri bungkul itu harus itu harus tapi pekerjaan itu sebut saja 0 0 0 koma sekian persen cansa persen persen acan karek dawek itu dina islam yang kita bangkitkan kembali para leluhur mereka lebih hebat daripada kita ngislamkan manusia kapir orang mau ngomongin usis islam biar hara resel kepasrahan jadi semangat kerja keras dan kepasrahan ngadu apa ngadu Allah tapi selalu ujungnya kepasrahan saya ambil contoh ya saya ambil contoh ajangan Ahmad ajangan Ahmad punya botol aqua punya aqua satu botol dia simpan depan dia pajajian hayang nginum pajajian hayang hayang nginum tadi 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 potokopi-potokopi sastra-sastra luluhur anu sunnah anu arab dan lain-lain masalah masalah sakadana mongkir mongkir ya itu itu ya mongkir hebat matuk kitab shalomari cita kan berut kita bangkitkan kita bangkitkan kembali kekuatan lama kita bangkitkan kembali kekuatan lama jurus bisa saya ngomong begini Kang Ahmad saya minta airnya ya oh mangap pengersa pengersa kean mangap pengersa dibikin mau abu Ahmad piraun saya keluar karena bisa memaksa orang lain masih ada kalimat lain masih ada umpama Kang Ahmad kalau tidak keberatan kalau tidak keberatan sih saya pengen minum sebenarnya oh silahkan silahkan tapi itu masih minta juga ada lagi cara lain jangan ajangan airnya banyak dan ajangan itu dermawan loh Pak Jajian perlu apa? enggak enggak perlu apa-apa enggak itu aja saya lihat airnya banyak dan Kang Ahmad itu dermawan sekali orang Pak Jajian mau air? ah enggak kira-kira mana yang paling sopan Allah yang mengkabulkan segala keperluan ingin apa kamu? enggak enggak saya ingin tembus kepada Allah enggak perlu apa-apa Allah ya kodial hajat kan mentah diberi ulah dikira orang tasawuf orang tarekateh tarangadu sopan santuna lebih seket batang dunia jawab apa katanya? para wali itu sopan santun ilmu adam tak tak ramah kalau tarik barang mata ketika reka mekah sakit ucap nebi cek Allah ku'ain saya ditepikan jadi karamat itu bukan dikejar-kejar buka ya Allah saya ingin hebat ini lho urtik saya ingin hebat ini saya ingin dapat itu saya ingin dapat ini wah ente kepasrahan gawe cingnya semangat cing tinggi tapi pasra tidak pernah menuntut pada Allah kalaupun meminta dilambari dengan kepasrahan sadaya-adaya Agusti orang suna arek hajat hujan gede naun ilmu nyarang naun alat cang cuot ini orang suna ajangan cecep mau punya kenduri mau punya hajatan lalu hujan aduh gimana ini maka datang ke ahli sarang disebut pawang hujan naun di tayangan uyah yang cang cuot di bolom cang cuot supaya bawun mohon maaf saya orang bodoh saya orang hina saya orang yang tidak layak ditinjau Allah sering rek ngecor hujan gesrek turun bagaimana kita kepada Allah enggak begini Allahumma amsi kisama ya Allah stop stop jangan turunkan hujan jika Allah oh istidrat rek ngatur syaka kumaha diijabah nanti jadi kebanggaan coba pakai hikam hasbunallah 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 terserah ya Allah mau hujan hujankanlah mau tidak tidaklah terserah engkau maha tahu apa yang sedang kami lakukan syer mega ngeser mega ngeser ingat enggak di surya layak waktu ulang tahun keberapa waktu ada atraksi pesawat sembilan sembilan lima ya ingat tuh Pak Agus ingat kan di surya layak jutaan ikhwannya ada jenderal ada menteri dan lain-lain kalau ulang tahun pesantren masing-masing ada apa ada kontribusi yang ahli ini ini ya orang kayak kita biasa-biasalah sholawatannya orang itu boga pesawat nagek jenderal Mahpudin takak mantan sekretaris dirgantara angkatan udara dia atraksi pas mau atraksi pesawat nah entah gue mega mendung awan abang enggak begini yaoboh maaf apa nih rekatraksi gue itu karunya pesan jadi jalan itu kebiasaan kelas kita kelas rendah kelas kambing beliau enggak ada ekspresi apa-apa nonduka yang agak emosi sedikit malah saya waktu itu saya komando aja Bani Hashim datang pesawat baru terbiun bayu itu mankobah itu yang gitu-gitu itu mankobah jangan ditutup-tutup itu sementara orang lain memusyrikan terekat menyalahkan ilahadrati anti-ziarah kubur dan macam-macam kita hidupkan buktikan buktikan saudara bisa bisa jangan sebut pimanaun kalau anda nyebut pimanaun itu halus artinya tawadu pimanaun matak entongnya gawet nah itu yang jelek pimanaun orang mamol bisa gitu tapi gawet orang nyahan kita coba diulang bapak sudah diberi karomat oleh Allah sudah ya agarnya sudah gitu nah jencan pati sadar sebenarnya karomat kudung apung waitina tanggal putih karena tanggal kalapa bisa barjam asyubu itu karomat kemuliaan dari Allah bisa sholat malam karomat ya putus asa entong bisa bisa mencapai itu bisa berpotensi punya bahan tinggal semangat tinggi kerja keras dan pasrah yang jelek adalah bisa itu itu salahnya disitu takdir tetap bergulir kita harus berjuang ternyata Allah memberikan hijabah tidak sesuai dengan keinginan lain cerita ada hikmah ke depan lanjut hikmah keempat masih tersambung ini berarti kunci keberapa hikmah itu sama dengan ilmu yang mendalam alias kunci untuk kita pakai untuk kita pakai yang tiga sudah bisa kira-kira memakainya jadi saya langsung menjelaskan dan anda harus mampu praktek memakainya hijabah ikir coba 10 menit nanti pahami dulu ini perjalanannya oh pajajantek gitu pantas ngaprak ke Mesir kemana-mana neangan informasi ya tadi banding kemana-mana setelah saya yakin baru saya sampaikan dimana-mana substansinya terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah 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 itu maha kaya Allah itu maha kuasa Allah itu maha gagah Allah itu maha sakti Allah itu maha gangas Allah itu maha penyayang untuk makhluk tidak ada padod tidak ada adad yang berlawanan bersatu tidak ada untuk makhluk lamun jangkung penek kata lamun penek lamun gangas penyayang lamun penyayang ayo Allah maya gangas penyayang ayo mau kontak dengan Allah mau pakai jalur mana kita bapak 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 ada asmaul husna ada asmaul husna dimana dimana asmaul husna di kitab di buku di masjid ya ada sebenarnya asmaul husna sudah ada pada diri asmaul husna bukan yang 99 yang 1000 yang 4000 yang tanpa hitungan sudah ada pada diri Pak Cicin berani mengatakan iya kenapa tidak berani wong saya rohishnya ayat Al-Quran jangan diartikan maka aku masukkan nyawa maka kamu hidup ecek ecek bukan wong apa asma Allah masuk pada diri kita jadi sebenarnya kita ini bukan mencari hal baru membuka yang ada segala sesuatu sudah ada pada diri tinggal dibuka dan diolah dibuka dan diolah Allah sudah mengatur takdirnya tinggal ngawar arih nafsa kemenet takdir memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah tahsilul hasil sesuatu yang sudah ditanggung di sini Allah jangan jangan overlap tugas mengelaksanakan tugas para awliya Allah berhasil itu karena begitu lain mikir-mikir yang bisa ngapung kukituna orang diajar saipi terkata kan gelok pak saipi saipi di agung-agung dipakai oleh orang yang yang sedang syuluk sebagai goreng bawang apa sih intinya yang menjadikan mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah zikir kalimat ikhlas la ilaha rajana kalimat la ilaha ilaha di kita terbalik la ilaha ilaha ma ma lagi ayal ini atau kemah ma ini 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 yang pacaran berhenti dulu dikir dulu karena ada gempak jadi dikirnya segempak sekali atau ada kematian baru dikir la ilaha dianggap kalimat untuk itu padahal justru para ambiya para awliya Allah mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah karena selesai karena tuntas mengolah kalimat la ilaha mengolah diri dengan menggunakan kalimat la ilaha dikir jahar dan dikir khopi seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah mohon maaf ini bahasa saya dalam syarah hikam yang ada syarah yang ada maupun ikadul himam mohon maaf tidak memakai deskripsi masalah yang ada adalah ureyan penjelasan daripada hikmah tersebut sering-sering yang membahas hikam kusabab tidak tahu deskripsi masalah kasus lapangan jadi hikam kemana jikna harus tahu kasus lapangan dulu saya angkat semua hikmah yang saya keluarkan yang saya baca pakai deskripsi masalah namun tadi seorang salik sering terjebak salik itu orang yang serang melakukan apa perjalanan apa perjalanan apa ruh kepada dari mulki menembus terus ke tembus ke itulah apa salik namun anda berpikir ah ibadah mandu petima diganyar lain salik sama kuli kalau kita ibadah tujuannya bukan suluk ingin menembus perjalanan kepada Allah tapi yang diinginkan adalah imbalan sorga dan lain-lain maaf ya anda adalah pakuli lihat dalam salah satu kitab utama al-anwarul kudsi apa catat namanya cari di toko kalau belum ada hubungi saya potokopi punya saya imam syaroni yang datang ke kita imam syaroni baru mizan kubro fikih perbandingan madhab tasawufna henta minah husaniyah lemet-lemet mengaji minah husaniyah imam syaroni al-anwarul kudsi disitu disebutkan yuk ngomong sama-sama wasawabu makanya saat wasawabu ngomong gitu wasawabu fi maudii ulbidawab saya pengen dibantu oleh teman-teman coba bahas sedikit wasawabu fi maudii ulbidawab oleh anda sebelum oleh saya siapa saja yang berani silahkan ini su supaya ada keberanian ayo 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 bapak ustad ayo kiai terlalu tawadu anda gak apa-apa ayo jangan samsu singkat aja kenapa tidak oleh saya duluan bisi pajar saya gak hina batur ayo gitu maku batur ibadah karena ingin imbalan dari Allah itu masih kelas apa katanya tadi dawab itu kambing kebo sapi pokoknya mak 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 yang nanti yang nyatuh yang parah dikasih rumput yuk hasanatul abror ngomong sayiatul mukarrubin ngomong oleh saudara ayo ayo ngomong pahamnya apa pahamnya kebaikan kebaikan ahli kebaikan adalah kejelekan di kelas ahli kurba kita harus jadi ahli kurba bukan begini udah batur orang mapi manawan putus asa itu pak yang jadi wali-wali disebut-sebut itu banyak orang bekas-bekas daur ulang saya katakan dari kemarin saya diulang-ulang bukan pengen ngomong ulang-ulang sebab sering lupa yang begini kita ini putus asa pengennya terima jadi hayangna karomat pamere bring kamakom wali tapi lebih sering datang ke wali yang sudah mati kalau datang pada wali yang sudah mati diberi karomat cakeceret ewang balik saya tidak anti silahkan anda tetapi belajarlah beternak lebah apa katanya jadi nyian maduna kusaha resiko dicacau nyiruan gak remil gak apa-apa namanya juga produkser datang ke wali tugas maut mengabring sebar ratus sebab itu diberi tugas pegawian menangkar umat balik datang ke wali diberi pegawian mong kata mah wali mata ngaku tidak boleh ada wali yang wali 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 wala enggak boleh kalau nabi anak rasul rabbi harus anak nabi Allah harus kalau wali enggak boleh ngaku ngaku jadi wali lain wali kubatur diakui kerasa karomat kubatur pikiran ketimbang seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem seperti tadi badan empat lapis alam empat lapis rum empat lapis prem itu aja cukup gawe bener jadi selesnya kiasa dijabah asyai ngangom menyana Sulaimani ya kira-kira sejuta setengah berhasil karena udah jangan lebok itu 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 ngajak takwas bener nam ini padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem cita-cita laksanakan upaya mencapai cita-cita sesuai rumus dan terus kurbah kepada Allah yuk mudah mudah-mudah buah berkah ada pisang-pisangan di rumah ada di lemari ada kuning raja sreya menarik sekali ketika dibuka cucu nguk di jerona kecewa yang ada mohon maaf Indonesia Jawa Barat termasuk suka bumi mungkin juga daerah anda sama yang dikejar bukan takwa tapi berkah akibatnya yang hadir berkahan utang-utang utang negara utang segala macam keterpurukan mafia itu mafia ini narkoba dan lain-lain meren ada pencasilana nah untu bungkut saya gak main-main karena di depan anda di depan para jenderal saya bahas ini saya menjelaskan ini di depan para jenderal puluhan jenderal gambar ada si pejar 1430 Idul Fitri saya dipinta oleh Panglima TNI Pak jenderal haji Joko Santroso ini Pak Jenderal kerhut di Mabes TNI silahkan buka internet buka internet ini tahwek abatur buka internet nahun gitu saya google saya blog didinya siapa Mabes TNI Idul Fitri 1432 1430 khotib kehaji-ajian terus lanjut ini para beliau beliau penentu negara dari sisi keamanan dari sisi intelijen lanjut tah ngobrol janganan saya katakan Pak Jenderal sebenarnya menyembuhkan Indonesia ini gak sulit Pak ya gimana Pak Kiai gerakan umat Islam supaya mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh kalau anda buka ada khotib kehaji-ajian tata kerama di kalangan militer kalau kita akan menjadi khotib untuk tidak salah ucap satu minggu sebelumnya harus sudah ngirim teks begitu aturannya Pak teks pidato yang akan dipidatokan dikirim dulu nanti diseleksi oleh mereka yang kurang tepat diperbaiki 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 baru dihutbahkan oleh kita malam Idul Fitri saya datang ke apa itu Wisma Pramuka penghamin pagi-pagi sudah dijemput saya tanya dulu ke jenderal perwira kerohanian di sana Assalamualaikum Pak Jenderal boleh bertanya ya ada apa Pak apa sudah di edit teks khutbah dari saya sudah Pak sudah diperbaiki sudah Pak apa-apa saja yang kurang tepat tidak satu huruf pun mohon maaf ini bukan sombong ini ladang dikir ladang amalkan hikap tidak satu huruf pun Pak Giyai jangankan satu kalimat semuanya tepat padahal di dalamnya kalau mau disebut ekstrim ekstrim itu saya tekan palsapah negara kita yang pertama Pancasila sila pertama adalah ketuhan yang mahesa maknanya seluruh bangsa ini harus bertakwa tidak ada jengkal yang bisa diinjak oleh orang yang tidak takwa di negara ini abadi sampai sekarang Pak diabadikan silahkan itu sok adinya tapi dasarnya Pancasila ngomong lainnya gogoreng aparat kita sebagai sebagai orang pencinta negara pencinta agama saya sampaikan darah-darah ini pas mantan pas wapres pas wapres ini dandim kita meber-meber Pak Dandim semua gerakan Pak Kiyai harus ketukung ayo 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 bergerak pulang dari sini cing pinter lain ayo assalamualaikum padahal gishan hot-hot yang hariman kopral di mana Pak Cijian ini gagah Pak Cijian di UI saya datang Pak Cijian sebab saya menemani Pak Jenderal Haji itu Ajudan Presiden sekarang Riko Amil Zad Daniel Brigjen dia ingin naik menjadi dokter tapi pendampingnya minta harus Pak Cijian kata profesor hari ayo 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 logor neliang jarum mula serb di dibuana jangan memuji saya tidak perlu anda memuji saya saya bosen kepuji bagaimana saya bisa menularkan kebaikan kebaikan yang ada pada diri anda maka pulang dari sini anda maju arti saya tidak mencetak saudara menjadi pengikut saya buat apa jadi pengikut tapi kalau pemikiran sama boleh bergabung berjuang bersama ayo saya tidak menempatkan orang jadi pengikut belum pernah kajangan ahma cik kajangan cik kajian mawati rubuk buat apa ini mantan khas capa ingin jadi dokter di bidang hukum pagi jendaino gak dampingi hayo hayo siri muliyati kuliah di kanada S2 S3 kita lagi yang mendampingi sampai dia jadi dokter ini the education rule of the tereka kudriah naksabandiyah tinggali tinggali di kanada di negara non muslim kuliah estilu deserta sina di kir disidang oleh 10 profesor lulus eh di Indonesia sarjana agama beletak beletuk karena di kir kalaukah mempertimbangkan orang tolol dari mana ini jadi sebenarnya sebenarnya cek aku ngewa yang nyebut kalimat sebenarnya tasawuf kalaukah diusir-usir hikam ditendang-tendang tarekat dibenci mau jadi apa tukang nyatu lanjut ini di dalamnya lumayan ayangaran jajen jajen al-abidin kita tercatat di mikil universiti kenapa saya diajak menjadi pembina sufi internasional ini para profesor yang datang ini sedang ngobrol hikam ya kan ya ngobrol hikam keseorang tadi ini profesor Maria dari Inggris ini John Full dari Washington DC Amerika ini Martin Pan Brunissen Belanda ini Lydia Australia ini yang kumisan bukan Syahrukan Caya-Caya ini adalah profesor dokter Benjamin dari Pakistan ini profesor dokter Benjamin dari Afrika ini Srin Mulyati kenapa dia setelah lulus di Kanada datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing kata beliau ayokan ayokan anda harus diakui diakui oleh ulama buktina diakui ke NU diakui ke majlis ulama diakui ke akademisi baru kita menjadi riri jalan lah silahkan jangan jadi wali matang riri jalan riri jalan ini Udinus Profesor Abin beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2 sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita katukang tasawuf jadi lain tasawuf menyekel tasbewe Alhamdulillah Alhamdulillah keyubah kesoe mau tasbe saya kira-kira nukasin lain gitu tasawuf cerdas maju berilmu tinggi diperlukan oleh umat ini saya sedang memberikan kuliah di daulat dulu pak jadi dosen pasca sarjana helas di daulat Allahu Akbar Masya Allah Hayah jadi hikmah yang keberapa tadi intinya adalah apa lamun sesuatu nugas jelas aturanan nugas jelas jalur muncara kereta api kereta api nugas pukuh tujuanannya Surabaya tinggal naik diuk kecing bener jadi sebenarnya kalau begini kalau begitu kalau begini nugas pukuh makadul tahajud ragu-ragu terhadap tahajud jangan mempermasalahkan tahajud bener-bener kuduh dipermasalahkan kuduh naik kedul gitu sahum kuduh naik kedul sodakoh kuduh naik koret dipuji kuduh naik merji dihina kenapa muka merah itu yang harus dilakukan aturan sudah jelas hari napsaka benda tadbir mako mabihi goyruka anka latakum napsaka ngasong-ngasong diri jadi pengatur aturan sudah ada lasanakan dengan baik janjinya sudah ada bisa dipahami bisa dibawa pulang walaupun tidak pegang kitab ya kan baik itu juga kitab dan nukiyah asup karena otak lanjut lima baca baca bantuk bantuk ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor opat ada kesamaan kalau tadi hari napsaka minat tadbir ngestong tong huleng jentul pemikiran ngalamun ngahayal itu ini itu ini gawean nunggu saya dina istilah tambih pengersahabah sepuh amalkan kalawan semah 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 ragu-ragu tapi saya tambahkan disini substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas sungguh-sungguh memikirkan hasil dan 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 sungguh-sungguh memikirkan hasil atau tetapi hari kena tugas gagabah tadi mudah mudah gebuah berkah tanggal taqwa tahasil nateh ini hikam ini pak ijtihaduka ijtihad badlun napsi syaredod sepenuh daya pima duminalaka terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah tidak mau usaha kok dipikiran daang duit kok Allah dijanggikan lain kita dihanap saya kerja keras saya asbab jangan masuk ke tajrin kalau anda masih asbab kerja keras sebenarnya tajrin itu juga kerja keras sebenarnya tapi beda ranah seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi itu tanggung jawab anda begitu datang ke gerbang dijemput nah itu tajrin dijemput ngas ngas lepas panitia di Jakarta malah lepas ngas diatur ke protokol ikut aturan sana insyaAllah nanti akan setelah dibahas kita copy yang mau mencatat silahkan tapi nanti mau kopinya juga ya sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil dipikiran ini bakal kumahnya ini anak jadi wali anak rek ngapung si Obama kok ingin cina asif islam cina kok ingin senegara ngalamun urus tangkal takwanah buah mah bijil sorangan hayo hayo kalau mau sih kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak alumni hikam 1432 sekarang namanya dicatat saya mohon kalau tidak keberatan tanggal 9 rek tiap bulan rek 3 bulan sekali coba hadir kesini kita dialog bersama memikirkan diri sendiri dan umat kumpul dari jam 2 sampai jam 5 kita bahas kitab Syadul Qadir Jailani kita bahas kitab itu tafsirnya Syadul Qadir Jailani yang 800 tahun tidak beredar lagi-lagi kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan ini Syekh Fadil Syekh Muhammad Fadil Profesor dokter cucu Syekh Abdul Qadir Jailani ke-23 izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan Kiai Sopandi Kiai To'i Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu datang ke sini dari Suryalaya dan disini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani dengan hormat pada tafsir yang lain tafsir yang lain yang saya tahu tafsir ilmu Tepika Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan yang sulit sekarang tafsir rasa ini tafsir saya mendapatkan ijazah ada suara suara ada sebenarnya ada suara beliau mengijazahkan kepada saya ajazdukum ajazduka ijazah tantam ketika yang lain minta ijazah pada saya pada beliau beliau katakan minhu mohon izin mohon maaf bukan untuk sombong ini tafsirnya sudah punya semua belum tidak dagang kitab saya tidak cari untung spesial pun bagi yang perlu silahkan menghubungi Kang Haji Aang ini tafsir 6 jilid sudah punya belum saya angkat sebagian saja pateh mau nanya dulu pernah dengar tafsir ya Allah tunjukkan saya jalan yang benar jalannya para nabi para wali syuhada dan solihin jangan masukkan saya ke jalan gairil makdubi alaihim makdubi alaihim tafsir yang sudah beredar di Indonesia siapa itu yahudi karena memang dalam jalan lain juga begitu waladholin siapa nasroni ini sudah seperti disepakati di Indonesia harga mati karena tafsir yang dibaca oleh para ulama adalah itu pantas tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok yahudi ditahan oleh nasroni ditahan dipatikan tafsir ini tulis tangan dulu disimpan dipatikan oleh kristen sebagai filosof syahabdol kodir sebagai filosof tenafika Indonesia izin Allah Alhamdulillah tahun kemarin datanglah terbukalah kita lihat siapakah orang yang dibenci Allah orang-orang yang masih ragu-ragu manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah lu canwusul ke Allah makdubi alaihim tete oi syahat syahat tuh lihat betapa nikmatnya nu goreng-goreng di nakal Quran ditotok gena nakal urang baca patihana kayak bedang gairil makdubi alaihim maafkan ya Allah akulah makdubmu akulah yang masih dibenci olehmu begitu dengan kebatur atau curug jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat ya Allah cekusti cekuduknya digabungkan saya kayak sesat lihat siapakah yang orang yang tersesat manusia-manusia yang masih belok-belok eleh keneh kusetan kajabah keneh kunapsu rekbalika Allah tenepi-nepi siapa dia tersesat ah ya tafsir nah inna atau inna kalkausar kausar yang biasa tuh kausar diditup di alam akhirat kalau diminum segar selamanya lihat kausar saya Abdul Qadir Jailani al-kawusar at-tahakuk biwah datidzat wal-inkisaf diha wal-wukub alaiha makrifat kausar menjelam ages menang makrifat seger seumur-umur mulai tung-tung naraka dia mau kerasa panas makrifat tenyok pasali dum alat tawajuh nah wak enak sholat idul ada dua rakaat wanhar lain mencip doma telur di sate maka sama nyiri betong muncrot nyatu itu jalan itu jalan itu jalan itu syaringat harus jalan itu tapi jangan terjebak sampai disitu lihat wanhar bunda tanah sutik pencip kesatuan nadirimane kebagongan keanjingan kesapian kedomaan nadirimane nikmat Allahuakbar Allah Alhamdulillah menang etak ulinkan agar pagajian lain guru jajian temanmu andaikan kitab ini bisa bunyi sendiri buat apa saya ngomong ngomong anak sama kecampuran kini napsu mending etak murni ngantin disyadat saya belong mentor benar ngomong lagi Allahuakbar pencit kurban setelah anda sampai kepada kak bah yang saya bahas tadi malam anda sudah bahagia dengan aropahnya asma Allah wa sifat takurban ilallah wa atatapit ilamayyushinuka wa yu'inuka wa yu'ayyibuka mila juhlatil mukabirin pinter otak pinter ngomong tapi hati bodoh ka Allah buntah mata lolong mata hati temampu nemus ka Allah kita masuk hikmah yang lain sudah siang belum sampai jam 11 ya mau mandi mandi bisa hikmah nomor 3 nomor 5 tadi sudah masuk balikkan nomor 5 yang kelima apa tadi hikmahnya ijtihadu kafima duminalaka wataksiru kafima tulibika taksir gagabah ppk macam-macam uring-uringan dalam tugas dari Allah dalilun alantimasil basiroti anka minka menunjukkan mata hatimu tertutup buta tidak bisa melihat oikana buah rengos oikana tugas gagabah urang tegitu pada malah kehayang gawe mantong no penting ti Allah murudul kumah Allah jadi pangeran tehtih dengnya oiktu ngatur tuh bisa dibawa pulang penyakitnya ada pada diri ada pada diri kita seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah pemahaman saya begini deskripsi masalahnya baik lanjut baca setelah semangat tinggi mau kerja kerja keras ibadah hati ikhlas kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita normal normal aja kita punya keinginan silahkan silahkan punya keinginan silahkan hak anda ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga saya mau nanya sudah naik haji semua belum hayang ke mekah dikabul jangan ke Allah do'an nanya pantas ya ini melihatnya hayang tidak 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 sementara duit diboleh dihitung hitung 10 ribu mon sebulan jadi 100 ribu 1 tahun 3 juta 600 10 tahun 36 juta tidak tidak sebulan tidak tidak jadi tidak 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 semangat tinggi kerja keras ibadah doa tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita lambatnya ijabah doa kalimat inti lambat ilhat menanggung deskripsi masalah seorang salik sering mengalami salah duga bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah ibadah doa kepada Allah tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa ayam mantan dikir tidak tidak berburuk menggiat kemana kemana alhamdulillah ada kerasaan belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini kok gini-gini aja hidup saya ini hikmahnya jangan berburuk sangka kepada Allah padahal anda ilhah bidungan jangan menimbulkan yaksu keputus asa sebenarnya bahwa domina lakal ijabah ia sudah janji ya permintaan pasti kukabulkan kalau tidak dikabulkan Allah jalir janji yukhli fulmi'an padahal dia yukhli fulmi'an ah pajajian domina-domina gimana buktinya saya masih gini-gini aja belum terasa apa-apa ini mengamalkan sudah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun gini-gini aja pajajian ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan kita kita minta A Allah memberi J kita minta B Allah memberi L kita minta K Allah memberi M satu soal bentuk ijabah sering tidak sesuai dengan keinginan dua saatnya pun diatur oleh dia temsok hayang atur serangan orang mah hayang abrakadabra te shim shalabim nantinya jadi apa ngenang entah ngeri nceli nanti omong ke orang si tukang sulap waduh dipake dipake contoh tuh bener dihati jangan main-main dengan Allah Allah maha agung kita maha hina Allah maha mulia kita maha rendah Allah maha tahu kita maha bodoh Allah maha adil kita maha dolim gitu-gitu kan Allah Allah maha bager orang maha berdegom Allah 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 aduh tak ngajah di luhur gunung batur madi jiroguha jangan salahkan mereka yang uzlah bukan salah penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam ima tukang ngarit terang ngasah ngagep belum sudah tumpul dipake keneh pidatoan teman-teman cekikikan wah 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 oh tapakan gada wah nagira ramean ngala duit 10 juta mati datang diberi 10 juta setengah jam pidatoan ulu ulu kasihan deh lo terus terang mohon maaf saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah 3 jam 3 jam kakak kakak rata tuntas tanya di tak kenukun islam diberi naun kebawaian jauh-jauh ini diberi naun diberi lauk asin jauh-jauh sebab tujuan saya bukan mau mengajari orang saya mau tola belmu beres kalau kita menyebutnya maulud atau maulid orang sana maulud tokoh nomor satu bawaian al-syeikh al-alim al-lamah kiai haji raden abdurrahman makman berwapad 10 hari yang lalu al-fatihah ini beliau ketika membaca doa barzanji berwapad ini orang nomor satu mustasyarnah datul ulama ceritanya ini orang bodoh dari sukabumi jadi orang nomor dua disana saya diakui sebagai warga sana oleh mereka karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan disana bukan karomat kita begitu ya kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku kalau karomat diklaim itu karomatku berhenti dia tersepen beli saya sebut karomat guru kalau ditanya abah karomat abah ya bukan karomat abah sepuh tanya abah kalau andeikan masih bisa ditanya bah karomat abah sepuhnya di mana saya tolha saya tolha karomat engkau ya oh enggak saya khotib sambas saya khotib sambas engkau ya bukan saya samsudin terus sesili tuding kaluhur tepikah sayidina ali tika rasulullah rasul mujizatmu oh enggak itu dari Allah tuding kurang Allah jadi karomat itu mainnya begitu enggak pernah karomat akang tamadukun tukang dagang hijabah Allahuakbar amin anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomat jangan dikejar-kejar ibadah kencing halus tapi tak diomong-omong kek woy assalamualaikum pengumuman aku sudah merasakan karena itu datang ya kepadaku praktek diwaj bukan untuk itu bukan untuk itu asiru haidul muridin ngomong rahasia-rahasia adalah headnya seorang salik seorang mulid dalam suluk pada Allah kalau maaf ibu-ibu ibu hands up di temung-temung nanti pengumuman aku hand berhenti angap jelamah terwaras kubat kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan jaga rahasia gering setelah tawasul dulu mohon izin dulu bisika campuran itu iya bisika sebut orang hayang nebeng beken jangan harus lepas lepas maka masuknya pada mankobah di Malaysia tahun 9 lupa saya 9 6 kurang lebih 9 6 Tundatuk Sri Maharaja Sultan Sabah mengadakan forum seminar tasawuf dari lingkungan Surialaya dikirim 7 wakil telkin termasuk Ustadz Ali dari Singapura semua sepakat yang naik panggung jajan kata beliau-beliau atas perintah saya naik maksudnya saya siap untuk naik begitu acara-acara level negeri biayanya miliaran panggungnya buh kayunya saja berapa miliar tapi terbuka televisi dari Kuala Lumpur datang dari nasional sesi ke satu sedang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Harundin dan lain-lain dari Istana Kuala Lumpur Malaysia apa yang terjadi hujan besar hujan kacau acara maka protokol menemui saya Pak Yai Pak Yai tak boleh tampil sesi kedua tak boleh sesi satu pun tak jadi kena hujan saya katakan tak apa-ta apa saya ke sini bukan untuk syarahan saya datang ke sini khidmah sama guru tak judulah orang khidmah khidmah ada khidmah Pak Gawayan tengah kulian khidmah khidmah dijerok kerok tayang kulian bohong khidmah batallah sesi satu izin Allah setelah diputuskan sesi dua tidak jadi hujan berhenti total menurut mata saya terasa kecerit kecerit acan diumumkan hadirin sekalian sesi satu tak boleh kita lanjut maka sesi dua kita mulai kami mohon Pak Yai boleh tampil boleh lah sebab tadi pun harus diwenakan anak tak harus di make up oleh protokol sesi kedua selesailah dengan lancar singkat cerita pagi-pagi saya melapor ke beliau ke pengisah per telepon pinjam telepon Ustad Haji Ali Sarawak pinjam telepon telepon siapa Pak Yai sama Abah pijitkanlah pijit oleh beliau ini Pak Yai jajian mau bicara maksud saya mau melaporkan khawarikul adat kejadian luar biasa tadi malam Assalamualaikum Waalaikumsalam abdi jajian Pak oh nyak nges wassalam beres begitu Pak bukan orang-orang yang ngeloleh hoa yang dipuji bukan ketika saya mau melaporkan Pak nges wassalam maksud saya tadi malam ada yang luar biasa waduh sesi satu gak jadi sesi dua ternyata bisa dilaksanakan luar biasa mungkin kalau Abahnya bukan ahli tarekat ahli ikam tukang biasa dagang wibawa mungkin amang katakan nah kan kamu merasakan itu karamat saya mursid goblok mursid yang sebenarnya gak begitu baru telibu Assalamualaikum hangres wassalam tiga pagi gunung gede pernah mau meletus tentara sudah turun wilayah bahaya wilayah aman di dia can harita cannya belum disini beliau disini sudah daerah rawat pengumuman di tv bahwa gunung gede akan meletus bergetar 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 terasa kesini bau belerang karena ini deket uang cuma 4 jam sampai ke puncak disini ini sudah kampung ujung ini eh tau-tau di koran ditulis masyarakat kampung nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah gara-gara panutannya mengungsi mu'alim jejen oh itu nakoran yang disebut salahnya salah saya kurang rajin pakai kostum begini saya terus terang aja mohon maaf jangan diikuti akhlak saya gak baik saya jarang sekali pakai kostum kekiayan disini waktu itu saya bawa jeep pakai kawas buntung pakai calan nakodore ngagoler di sisi jalan didinya kaca peas tentara melihat saya paman saya Pak Haji Mustafa pemborong bangunan pakai kain pakai jas pakai peji putih naik angkot mengungsi dianggap oleh tentara mu'alim jejen itu itu ya ya weta gawe Allah maampun pagi-pagi di koran saya baca walim jejen mengungsi masyarakat mengikuti saya disebut si goblok si tolol oleh orang aduh biasa lah masih sakit hati biasa biasa zalal zalal tenang aja jangan tidak mau salah orang di kelas kita ranahnya salah loh jangan salah enteng salah lacur salah jina salah judi salah mabok kata masalah dihajai gitu mah emang masih salah salah lah masih marah saya berangkat tidak mau nyupir sendiri saya berangkat pakai bus di nagreg macet orang satu bis membicarakan gunung gede meletus supir bertanya pada orang eh kemana gunung gede wah jadi meletus masyarakat aku mau ngungsi kok ngungsi saya ada disitu dibis harum korannya saya bawa sakit kan nanti-nanti ada ada hikmahnya itu ada hikamnya nanti fakoh disebutnya anda akan tahu nanti anda akan mengalami hal-hal yang menggencap batin menyakitkan ternyata kalau sudah jadi ahli hikam atau belajar hikam yang sakit itu enak yang sakit itu sok dicibit oleh orang yang tidak kita kenal di pasar dicubit enak gak sok dicubit pasar ente pacar anda nyubit ini bisaan gusti gusti mah paling resep di hongkun cikurang gusti silahkan anda manja dengan Allah manja dengan Allah anda takut setakut-takutnya anda malu semalu-malunya tapi anda manja semanja-manjanya dengan Allah cik manja ke Allah dan resep dikitu-kitu dalam resep saya diberi nyeri hati ampun yang disebut goblok tolol padahal itu ketua fatwa majlis ulama macet mobil sampailah jam 2 ke suri alaya subuh-subuh menemui pengersa korannya saya bawa aku akan melapor supaya abah nelpun jendral suharto presiden nanti presiden memerintahkan agar pemerintah tentara di sukabumi jangan menjelek-jelekkan maunya saya begitu pak biasa kelas me kelas me kikituante kelas me adalah di kelas hikam pagi-pagi saya datang assalamualaikum abdi bah maksud saya mau melaporkan gunung gede sudah sangat berat dan saya mendapatkan pita seperti ini baru saya bah ya abdi yung balik kul kulumin indillah haaah yang capek-capek 7 jam kang dari sini ke suri alaya datang ke sana balik jadi lain kita kan begitu maunya orang mulia itu berdoa di doa di kelas kun payah tidak begitu di kelas kun payah kun tidak begitu pak yung balik balik itu gawas reka Jakarta ngelu yung kayak anak kecil anak teka pelai grup aja pulang kamu itu ikut gawas itu naik mobil mobilnya hardtop lagi saya kan maniak jeep saya ini terus terang saya offroader offroader kampungan lah ya bukan offroader jagoan pokoknya dibanding jeng bupati bisa saya lah offroad di sukabumi mah juara lah ya saya pakai jeep ke Jakartan jika-jikaan kau ampun nyopir tenang beken bekas kenek sampai keci anjur ini cerita ini 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 di palembang itu salah saya itu kurang rajin pakai kostum kekiaian sengit kastori ya saya kikituan wajah leman agak-agak lah dan Rasulullah ya bahwa jagoan umpak kuda maka menurut saya kita pun harus mampu naik kendaraan gitu kan sunnah rasul sebenarnya bisa gitu ente kecel kalau ente naik mobil cicing si gabos ini ngang mogok ngamok lain sunnah rasul teman goreng adat baik alah besrek biak sampai dimana tadi sampai di canjur saya katakan ang kiai gaos camis ang mohon izin saya sampai sini aja ya saya mau pulang ke sukabumi jangan ikut ke Jakarta eh kesuparentah dewa yaudah Jakarta ngung tapi apalagi tapi apa ada apa di Jakarta pengajian dimana di rumah pagunawan menakiban berapa jamahnya rata-rata seribu lima ratus ya bagus boleh saya mohon mohon apa jangan disuruh apa-apa saya ya karena saya udah nyupir ya tuh lainnya dalam tasawuf bukan begini aku tampilkan ya supaya aku terkenal cek e cek mudah-mudahan keterkenalan mengejar-ngejar nanti ke depan sampai ke Jakarta makanya kawas kuntung gak goler ayo jadi supir gak weng batur hotaman ulangnya ngilu ditukang makan selesai makan pengajian selesai manakiban ajikan gawas naik panggung hadirin sekalian Alhamdulillah saya bisa hadir kesini yang lebih bahagia karena kita dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Da'wah Surialaya Pusat Al-Mukarram K.I.H.J.J.N eh tadi udah janji jangan hadirin sekalian beliau tadi mengatakan jangan diperintah apa-apa tidak ada diantara kami yang berani memerintah beliau tetapi kami memohon agar beliau memberikan sarahan jadi ngomong-ngomong itu kurang penting bagi saya pulanglah kesini diantar oleh beliau beliau pulang ke Ciamis saya istirahat subuh-subuh pagi-pagi jam 6 saya melihat tentara sedang mencabuti bendera-bendera bendera bahaya yang merah dicabut bendera putih dicabut tanda bahaya gunung meletus dicabut padahal tadi malam masih dihubungkan di televisi aktif pasti meletus saya katakan Pak kalau dicabut ada perintah sudah selesai paham maksud saya syukur kalau tidak paham yang paham aduh jelaskan tau begitulah seorang wasil ilallah seorang yang sudah tidak banyak bicara Allahumma ikbil jibah temakai hijib temakai naon dengan kun kalbunya orang gunung genetika ayuna prek gitu Pak sudah lah saya tidak usah memperpanjang terpaham tanyakan kepebaturan zikir yang sudah usul itu tidak pakai banyak doa macam-macam Nabi Musa waktu dikejar Pir'aun apa jalan keluarnya tongkat dipukulkan kepada laut jadi apa makanya doa kita di sisi laut ya Allah ya Tuhan kami Pir'aun mengejar ngejar kabur monar kalau sudah jadi ahli zikir hikam gak pakai gitu lagi dengan ini aja langsung bari biasa beri nyong budak beri naon tapi iya kan itu kalau melahut mudah-mudahan anda pun mendapatkan itu amin saya kira hikmah nomor berapa ini bawaian tadi sudah selesai ini sudah wafat ya bahwa domina lakal contoh terakhir contoh terakhir pernah punya utang ke warung masih utang motor utang beras juga kadang-kadang baik bawa duit seratus ribu anda datang ke warung tetangga ketika anda menyerahkan uang seratus ribu ternyata kerupuk pun tak diberi apa katanya mawa duit seratus ribu ke warung dipasrahkan ke warung terdiberek kerupuk-kerupuk aja bisa amat bisa bisa marah bisa karena menyerahkan uang berapa tetapi tidak diberi apa kalau tidak pakai ma'rifat tapi kalau pakai ma'rifat husnudon pasti yang seratus ribu dibayarkan ke utang saya begitu ditanya Pak Udin tukang warung berapa utang saya sedikit cuma 850 ribu barusan baru seratus ribu maka dibayarkan ke utang mohon maaf tidak dikasih apa-apa di ijabah sering-sering doa kita ibadah kita kepada Allah itu dibayarkan karena hutang dosa gitu maksud saya kita kunah Allah kita ngambur rakyat cik 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 Allah dikana hutang lihat pi mayak taruh Allah yang memilih anak kecil sekolah SD kelas 3 bapak orang kaya minta diberi motor motornya tiga dua ribu diberi apa anda bapak beri apa jangan jangan apa kata bapaknya kita simpan saja di bank uangnya 20 juta daripada kita belikan motor mencelakakan dia sering kita meminta kepada Allah ya Allah gak usah banyak-banyak 10 juta saja ya Allah bukan Allah tidak memberi 1 miliar sudah dihitung kalau kamu diberi nanti justru malah berubah bagaimana saklabah bagaimana korun itu contoh-contoh semua ya jadilah jangan jangan begitu Allah mahat aku diatur diberi seperti ini ibadah makudunyaan kau wabil wakti saya ingin ke Mekah saya ustad miskin sudah dikatakan Acecep abang ini ustad miskin disini kulih bangunan dua tahun ngolah tanah tiga tahun sering-sering ngutang beras ke warung singkos dua liter tiga liter untuk makan saking miskin izin Allah dengan belajar ibadah ternyata Allah memberikan rizki sebutlah melimpah menurut ukuran kampung melimpah dulu saya ingin ke Mekah ustad miskin amir hayang ke Mekah kutub pantes udud wae gestega bedak udud bodas linting seratus perak seminggu meliti stasiun aduh hayang ke tanah suci temen saya Haji Aon pulang balik ke Mekah temen saya Kya Iwasit pulang balik ke Mekah tidak ada lagi jalan aku ingin ke Mekah aku jual hartopku biar aku mau jadi sopir disana ternyata majikan datang keburu berangkat tetulus dewa apa yang kita lakukan doa ijazah dari seh Kiai Haji Aang Muhyiddin Jambudipa Bismillahirrahmanirrahim 786 salawat adriqni seribu assolatu assalamualaikum kaya sedia rasulullah khutbiyati kolati lati adriqni wadin pinnas bilhaji seribu saum 40 hari mutih tidak boleh makan yang berasa garam minyak dan lain-lain tidak boleh cukup nasi putih dengan air putih saja cukup 40 hari tahun 74 panjate saya menduga selesai puasa 40 hari datanglah orang kaya ustad mau ke Mekah ya berangkat di otak saya begitu jujur jadi kalau saya ngomong begini itu pengalaman saya semua pengalaman ternyata Allah memberangkatkan saya tahun 93 hitung 74 93 19 tahun jeda waktu padahal kesemigawe muasaan 40 poe mutih kelas berat itu kamu anda acan muasaan 40 poe 40 poe acan nyih karek solawat 7 kali selatu lain ilha ini Bapak Presiden ketika saya diberangkatkan jangan dulu jadi baru sekarang terbayang hikmah kenapa saya tidak diberangkatkan oleh Allah ke Mekah tahun 75 padahal selesai 74 kenapa saya tidak diberangkatkan tahun 82 padahal saya mubaliknya pemerintahan sukabumi baru sekarang hafal hikmahnya kalau 90 saya berangkat ke Tanah Suci saya belum menjalankan amalkan zikir saya belum tahu haji tori saya belum tahu Kaabah batin saya baru tahu Kaabah batu saya baru tahu ibadah syariat rugi saya kalau berangkat menghajikan badan memang menghajikan kolbu jangan dikira orang yang belum berangkat itu belum berhaji hati-hati secara syariat sebutlah anda belum berhaji tapi kalau ruh anda sudah diolah hakikatul Kaabah hakikatul haji telah anda lakukan jumrahnya usir setan di jumrah itu juga perlu tugas badan amin ah sakit maaf mudah-mudahan karaktifika kagenep waduh kagenep sore kareks puluh kumah tamat potong mikiran tamat sok capai-capai mikiran tamat cing paham hijjid watil opat ya ada tambah wawasan bagaimana yang ikut tahun kemarin dalam satu tahun kemarin ada perubahan anda syukurlah ada perubahan wallahul muafiq assalamualaikum warahmatullahi bani hasil